Organisasi itu juga bisa rentan terkait kasus-kasus kekerasan. Nah, ini kan perlu kita tanggulangi, perlu kita waspadai ngomong ini, yang kita jadikan ngomong ini. Oke, kawan-kawan, berbicara kembali terkait tentang bagaimana RUU PKS yang sampai pada hari ini kita ketahui belum disakanya bahkan alat DPR bilang bahwa RUU PKS ini alat sehingga tidak adanya kunjung kepastian yang dihasilkan dari RUU PKS ini. Sedangkan ketika kita tahu bahwa korban ini semakin lama, semakin banyak, korban kekerasan itu seperti gunung es yang memang kita ketahui jumlahnya itu sangat luar biasa, bahkan lebih-lebih masih banyak korban yang memang tidak ketahui. Nah, pada hari ini memang sudah ada namanya KUHP, tetapi yang perlu kita pahami bersama bahwa KUHP itu bukan menjadi penyelesaian keseluruhan. Ternyata dari banyaknya korban-korban kekerasan, perempuan-perempuan yang menerima keseluruhan seksual, itu belum adanya suatu perlindungan ataupun hak-hak para korban. Banyak korban juga yang memang hanya diam saja melihat keadaan ataupun melihat keadaan yang menimpa dirinya sendiri. Tetapi perlulah kita ketahui, perlu kita ketahui, kawan-kawan bersama, bahwa KUHP itu hanya membahas saja terkait pemerkosaan dan pencabulan saja. Sedangkan di dalam RUU-PKS itu setidaknya ada sembilan bentuk kekerasan ataupun kejahatan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Kekerasan seksual, bisa nih, kayak pelecehan seksual, eksploitasi, terus pemaksaan aborsi, dan lain-lain. Nah, itu belum ada payung hukum yang memang yang jelas melindungi perempuan itu. Masih apa ya, masih abstain ya, abstrak. Nah, kalau kita lihat sembilan bentuk kekerasan yang menimpa perempuan, biasanya mayoritas menimpa perempuan, itu sebenarnya sudah diatur di dalam RUU-PKS itu sendiri. Tampaknya memang ada beberapa bentuk kekerasan seksual yang belum dan tidak diatur di dalam KUHP atau undang-undang lainnya. Nah, sehingga RUU-PKS ini menjadi suatu instrumen hukum, menjadi suatu alat yang krusial ataupun pegangan hukum yang krusial yang sifatnya khusus yang bisa mengisi ataupun melengkapi kekosongan hukum. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan dari saya. Nanti bisa dijelaskan oleh pemateri di sesi pertama oleh Kak Yuli tentang bagaimana sejarah terkait kekerasan seksual di dalam lintas sejarah. Nah, nanti dimohon kepada kawan-kawan untuk ngerespon, untuk banyak-banyak bertanya, karena memang di forum ini, forum yang saya katakan mahal, saya katakan mahal. Kenapa mahal? Karena di masa pandemi ini kita masih bisa meet up, masih bisa berdiskusi, masih bisa bertukar pikiran, walaupun melalui virtual. Oke, langsung saja kepada Kak. Sorry, selanjutnya nanti akan adanya, sebelum pemateri akan ada video ya. Sorry, akan ada video nanti ditayangkan. Jadi buat kawan-kawan bisa menyimak video ini, lalu selanjutnya dilanjutkan pemaparan dari pemateri. kepada Mbak Dila, disilakan untuk putar videonya. Sampai jumpa di video ini. Sampai jumpa di video ini. Sampai jumpa di video ini. Ini sudah share screen sih sebenarnya. Nanti saya coba lagi. Oke, kalau misalnya videonya ada masalah, videonya nanti saja kita mulai aja ya Mbak Friska ya. Oke Mbak Dila, kita nanti di-skip saja dulu yang videonya. Teman-teman, terima kasih. Ini langsung ke saya ya Mbak Friska ya. Iya Mbak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita semua dalam lindungan Allah, dalam lindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam surah Nabi Muhammad s.a.w. Teman-teman, terima kasih banyak. Dewan Pimpinan Pusat, Ikatan Masya Muhammadiyah, sudah menyambut baik dan bekerjasama dengan Pusat Sudi Istanpah Pembangunan, Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dilan Jakarta. Ini merupakan dayung bersambut, tindak lanjut dari diskusi nasional kedua, di mana Ketum Najib menjadi salah satu narasumber diskusi nasional Pusat Sudi Islam Pembangunan ITB Ahmad Dilan Jakarta. Pada saat itu, semua ketua umum dari Orto Muhammadiyah berdiskusi dan bagaimana membahas tentang kekerasan seksual yang marah terjadi. Salah satu rekomendasinya dari diskusi nasional itu adalah kita perlu melakukan pelatihan untuk penguatan kapasitas dan peningkatan informasi, penyebar ruasan informasi kepada teman-teman di Angkatan Muda Muhammadiyah. Hari ini merupakan pelatihan yang kedua yang dilakukan oleh Pusat Sudi Islam Perempuan dan Pembangunan. Sebelumnya kita sudah diskusi pelatihan juga dengan teman-teman DPD, DKI, dan nanti malam dengan teman-teman Komisariat Usruddin di MMC Putat. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman dari daerah maupun wilayah mau bekerja sama dengan kami, kami akan menyambut baik. Nah kami juga senang sekali karena teman-teman DPP ini orangnya enak-enak semua, jadi TikTokannya itu gampang bahasa anak mudanya. Mbak Friska-nya gampang, Mas Robby-nya gampang, Mas Najinya juga gampang, dan Mbak Dilanya itu gampang. Jadi semuanya itu koordinasinya itu lancar, dan Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam Zoom hari ini. Harusnya tadi kita nonton video, tapi karena tadi ada kedala teknis, nanti kita nontonnya nanti. Nah teman-teman semua sudah punya ya, ada dua kertas di hadapan teman-teman ya, biru dan merah sudah punya semua ya. Ya semua kan? Nah kalau saya, oke, coba diangkat dulu biru dan merahnya, masing-masing teman-teman diangkat biru dan merahnya, dibawa, ditunjukin. Mungkin peserta bisa buka videonya, buka videonya. Di sini masih banyak yang enggak buka soalnya. Pakai post-it juga boleh, post-it kertas-kertas gitu boleh. Oke, atau warna apa saja lah, sepidol merah atau sepidol biru itu juga boleh. Yang penting ada warna merah dan warna biru sebagai penanda. Ada, sudah? Kamera semua menyala ya. Oke, biru dan merah, biru dan coklat boleh. Oke, siap. Masih dalam perjalanan, ada yang dalam perjalanan. Oke, teman-teman kalau saya tanya tentang sesuatu, teman-teman mengekspresikannya dengan warna ya. Jadi kalau misalnya merah, dalam forum ini kita bersepakat itu untuk perempuan. Lalu kalau biru kita bersepakat hanya di forum ini saja untuk laki-laki. Boleh demikian? Boleh ya? Manggut-manggut berarti boleh. Oke. Saya akan tanya pertama dengan imam sholat, laki-laki atau perempuan boleh diangkat? Kertasnya? Kameranya menyala. Imam sholat, laki-laki atau perempuan? Yang biru laki-laki, yang merah perempuan. Coba kalau saya tanya imam sholat, diangkat. Kertasnya warna apa? Oke, biru. Mbak Desi warna apa? Mbak Desi setia ningrum? Merah dan biru atau merah saja? Merah. Merah. Imam sholat, merah. Berarti perempuan. Oke, yang lain? Imam sholat, Mbak Helda, dua-duanya diangkat, merah dan biru? Diangkatnya itu yang tinggi, satu. Oke, mau merah apa biru? Mbak Dinda apa warnanya? Imam sholat, merah-biru? Oke. Teman-teman, selama tidak ada polisi suara di belakang teman-teman, kalau mau ngomong, mute-nya boleh dinyalain ya. Jadi nanti kalau saya nanya, langsung tiktokannya enak. Oke, Mbak Husnul, mau merah atau biru? Mbak Husnul, merah. Jadi imam sholat, perempuan. Kalau Mbak Nurul? Nurul Safira, imam sholat, laki atau perempuan? Merah atau biru? Mbak Sri Utami, biru. Oke, Mbak Mufti. Mbak Mufti kok gambarnya gambar bunga. Mbak Mufti, mau merah atau mau biru? Atau nomor dua-duanya? Mbak Mufti belum nyala. Mbak Nuraini? Mbak Narmawati? Naisya? Mbak Naisya, oke. Oke, nanti Mbak Friska akan, Mbak Mawati Friska akan membantu saya mengecek yang warnanya biru, sekarang yang imam sholat dan mengangkat warna biru, angkat semua, berapa orang? Jadi bisa dihitung sama Mbak Friska ada berapa orang? Oke, kita hitung ada berapa orang? Oke. Kalau gitu sekarang yang merah, ada enggak imam sholat merah? Ada enggak yang angkat warna merah? Merah. Ada warna merah? Ada enggak Mbak Friska yang warna merah? Oke. Jadi rata-rata imam sholat itu hanya laki-laki atau ada yang jawab perempuan? Silahkan dibuka mute-nya. Sama Resen ya. Resen? Yang mau ngomong Resen? Keduanya. Tergantung kondisi dan siapa maunya dan apa-apa. Betul. Pertanyaan utama saya, imam sholat itu perempuan atau laki-laki? Itu dulu yang dijawab. Ayo. Hadi, Hadi, Eka. Gimana Mas Hadi, laki-laki atau perempuan? Masih koneksi. Oke, yang lain. Mbak Fadila, laki-laki atau perempuan? Oke. Tadi ada yang jawab tergantung kondisi. Kalau perempuan menjadi imam dengan makmum laki-laki. Setuju atau enggak? Tidak. Kenapa enggak setuju? Tidak. Kenapa enggak setuju? Tidak. Yang enggak setuju, boleh. Disebutin namanya dan alasannya. Jangan nangis dulu, Mbak Juniarty. Kita belum pelatihan jauh ini. Jangan nangis dulu. Oke, Mbak Siti Maria Ulfa. Kenapa, Mbak? Karena yang kebanyakan sering dilihat secara langsung itu begitu, Mbak. Kalau makmum, antara perempuan semua, semuanya perempuan, pasti yang jadi imam, perempuan. Tapi kalau memang ada laki-laki, laki-laki akan menjadi imam. Oke, kita catat ya. Kalau menurut Mbak Siti Maria Ulfa, imam itu laki-laki. Kecuali ada makmum perempuan dan perempuan boleh menjadi imam dengan makmum perempuan. Artinya, kalau perempuan yang cerdas dan pintar, dia tidak akan pernah menjadi imam bagi makmum laki-laki. Kira-kira gitu, Mbak Siti Maria Ulfa? Tidak. Tidak. Kalau ada perempuan, katakanlah namanya Friska Ulandari, ini lulusan S1, S2, S3 dari Mesir, Cairo. Hafizho, 30 juz, ngajinya bagus, juara internasional, kalau ngaji tidak perlu dirabutkan lagi. Boleh tidak yang namanya Friska Ulandari ini, atau Siti Maria Ulfa tadi, yang lulusan Cairo, Mesir, dari S1 sampai S3, menjadi imam dengan makmum laki-laki, Hadi Eka Saputra, Hadi Eka Saputra dari Sulbar, laki-laki, menjadi makmumnya Friska, atau menjadi makmumnya Maria Ulfa. Boleh tidak? Tidak. Tidak boleh, Hadi. Padahal Hadi ini adalah anak teknik, SMK, tidak pernah belajar agama, hafal jus amanya juga tidak full. Boleh tidak jadi makmum dengan Friska yang Hafizho dan lulusan Mesir, misalnya gitu? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa Mas Hadi tidak boleh? Emang sudah kodratnya sebagai seorang pria menjadi imam? Kita catat ya, ada satu kata yang keluar dari Mas Hadi, yaitu kata kodrat. Sebentar. Oke, kita catat ada satu kata, katanya kodrat. Kodratnya perempuan itu adalah makmum, laki-laki imam. Kita catat ya, kata kodrat. Oke, yang lain punya alasan lain, saya punya pertanyaan kedua. Kalau mencari nafkah, angkat lagi ininya, kertasnya, kertasnya diangkat lagi. Jadi, mengangkat kertasnya itu gini loh, kalau misalnya saya bilang, pencari nafkah utama, angkat warnanya apa? Mau warna merah atau mau warna biru? Gitu loh, jadi langsung cek-cek gitu. Jadi enak ya, kelihatannya di layar. Oke, saya mau tanya. Sekarang menjadi pencari nafkah utama. Laki atau perempuan? Angkat kertasnya. Oke. Pencari nafkah. Oke, pencari nafkah. Yang lain? Pencari nafkah Handoko, Mas Handoko. Pencari nafkah diangkat. Oke. Yang lain? Oke. Oke. Pencari nafkah laki-laki. Oke. Sekarang saya tanya. Jadi, tadi ada imam ya. Ada imam. Kemudian ada pencari nafkah. Sekarang pertanyaan ketiga. Guru? Guru? Laki atau perempuan? Angkat kertasnya. Kalau guru? Guru laki-laki atau perempuan? Angkat kertasnya. Oke. Husnul. Merah biru. Nurulita merah biru. Debi. Merah biru. Nesa. Biru. Merah. Nuraini. Merah. Kenapa Nuraini merah? Oh, ada biru juga. Oke. Kamila. Merah biru. Oke. Jadi, semuanya merah biru. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Guru agama. Guru agama merah biru? Kalau guru agama merah biru? Merah biru. Oke. Yang lain merah biru juga? Beda enggak apa-apa? Jangan takut. Oke. Ya. Selanjutnya saya mau tanya sebagai presiden. Merah atau biru? Oke. Merah biru. Oke. Ada yang merah saja atau yang biru saja? Oke. Handoko merah. Menarik nih. Berarti laki-laki enggak bisa jadi presiden Handoko? Tak balik. Imawan Handoko. Berarti perempuan enggak bisa jadi presiden? Karena merah, karena biru saja yang diangkat. Berarti perempuan enggak bisa jadi presiden? Oke. Sekarang kepala keluarga. Terakhir, kepala keluarga. Merah atau biru? Rahmatika, merah atau biru? Merah, biru. Rahmatika, kepala keluarga, merah, biru. Yang lain? Biru. Yang lain lagi? Biru. Hadi. Oke. Kepala keluarga, laki-laki lagi. Oke. Teman-teman, kalau kelihatan enggak? Kelihatan ya? Ini perempuan. Ini laki-laki. Perempuan, kata teman-teman itu, pekerjaannya hanya sebagai guru saja. Kalau guru agama itu juga bisa laki-laki perempuan. Tapi tadi yang menjawab guru agama perempuan itu juga sedikit, banyaknya laki-laki. Laki-laki itu adalah imam sholat. Laki-laki itu adalah kepala keluarga. Laki-laki itu adalah pencari nafkah utama. Laki-laki itu juga termasuk guru agama. Sekarang saya balik. Kalau ini laki-laki, ini perempuan, sekarang posisinya dirubah. Ini perempuan, ini laki-laki. Ada perempuan yang menjadi imam sholat? Ada. Ada perempuan yang menjadi kepala keluarga? Ada. Ada perempuan yang menjadi guru agama? Ada. Ada perempuan yang mencari nafkah utama? Ada. Ada. Sekali lagi, ada perempuan yang menjadi imam sholat dengan makmum laki-laki? Ada. Ada. Siapa namanya? Apa itu? Siapa namanya? Amina Wadud yang di Amerika? Sejauh sebelum Amina Wadud. Ada sahabat nabi perempuan namanya Ummi Warokoh. Ummi Warokoh itu menjadi imam sholat dengan makmum laki-laki. Dan itu ada dalam putusan Majelis Tarji Muhammadiyah tahun 2010. Artinya belum baca ya putusan Majelis Tarji. Perempuan itu bisa menjadi imam sholat dengan makmum laki-laki. Artinya yang menjadi imam sholat itu kriterianya adalah orang yang cerdas. Bukan jenis lamin. Tadi Mas Hadi sudah membantu kita kata kodrat. 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 Apa sih kodrat itu teman-teman? Ada yang bisa bantu soal kodrat? Kodrat apa? Oke. Kalau saya bilang ini ada bayi. Ini tarolah laki-laki ya. Namanya Huk. Bayinya Huk. Lahir nih dia. Owee. Baru lahir. Terus orang tahu kalau dia ini laki-laki dan namanya Huk. Kenapa orang tahu kalau dia adalah laki-laki? Dari sisi mana? Ini ada bayi. Satunya di sini. Satu di sini. Kemudian orang tahu ini perempuan nih. Nanti akan dikasih nama Fadilah Hasanah. Tapi nanti. Sekarang belum dikasih nama itu. Tapi orang tahu begitu bayi. Lahir nih. Bayi nih bareng. Rumah sakit kan bareng tuh suara bayi. Lahirnya bareng. Ini orang sudah tahu ini laki-laki. Dan yang satunya orang tahu ini perempuan. Dari mana? Kelamin. Ada kelamin. Biologisnya. Biologisnya kenapa? Denis. Jadi tahunya gimana? Ayo dibantu. Tadi sudah ngomong soal biologis. Biologisnya kenapa? Biologisnya kalau laki-laki identik. Penis. Oke. Apa lagi? Kalau perempuan? Perempuan vagina. Oke. Apa lagi? Telur siapa? Ofum siapa? Akhirnya punya payudara nggak? Punya. 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 Yang nggak adanya kelenjar susu. Kelenjar namanya. Punya perempuan. Oke. Berarti ini ya. Kelihatan ya. Ini laki-laki. Dia punya penis. Dia punya testis. Dia punya payudara. Perempuan dia punya vagina. Dia punya rahim. Dia punya payudara. Ini yang disebut sebagai kodrat. Hanya ini. Hanya ini saja kodrat. Artinya begitu lahir. Ini yang dihukumi sebagai laki-laki. Ini dihukumi sebagai perempuan. Imam sholat. Kemudian pencari nafkah. Kepala keluarga. Guru. Dan lain sebagainya. Itu semua bukan kodrat. Ini yang disebut sebagai kodrat. Oke. Tanya selanjutnya. Fungsi ini teman-teman tahu semua? Tahu. Fungsi ini tahu semua ya? Oke. Kalau tahu. Seberapa sadarkah kita bahwa reproduksi perempuan itu panjang dan berbekas? Siapa yang mau cerita? Siapa yang sudah menikah? Siapa yang mau cerita? Press hand. Angkat tangan. Siapa yang mau cerita? Bahwa reproduksi. Saya mau bilang reproduksi perempuan itu lebih panjang, lama, dan berbekas dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki itu sebentar semuanya enak dan tidak berbekas. Setuju dengan pendapat saya atau enggak setuju? Setuju, Kak. Oke. Yang setuju siapa? Karena saya pakai HP ini. Jadi agak terbatas ini kameranya. Suaranya disebutkan namanya. Ini yang aktif nanti mau kita kasih hadiah loh. Jadi jangan diem-diem aja nih. Tolong ulangi pertanyaannya tadi. Tolong ulangi pertanyaannya tadi. Oke, saya ulangin. Kalau perempuan dan laki-laki itu punya kodrat yang tadi lahir, sudah wujudnya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah. Mana yang berbekas dan lama antara perempuan dan laki-laki? Jadi teman-teman menjelaskan. Perempuan. Perempuan. Kenapa? Karena kalau perempuan, dia kan hamil dulu. Oke, hamil dulu. Mbak Friska nanti mohon dicatat ya Mbak Friska ya, yang aktif siapa ya. Sembilan bulan itu, dia melewati proses kehamilan. Setelah proses kami kehamilan, diikuti persalinan. Oke. Kalau bersalin informasi, makasih. Oke. Ya, siap. Makasih Mbak Maria. Mbak Maria tadi yang jawab ya. Nah, kelihatan enggak? Kalau di laptop kelihatan enggak? Ini nanti saya kirim ke Panitia ya. Tapi ini dulu. Kelihatan enggak? Ini. Cuma judul. Cuma judul? Ini enggak kelihatan? Enggak kebaca. Enggak kebaca. Enggak kebaca. Oke. Di sini ada vagina. Fungsinya untuk menstruasi. Fungsinya untuk berhubungan seksual. Fungsinya untuk melahirkan. Di sini ada rahim. Fungsinya untuk mengandung. Kemudian di sini ada payudara plus kenyataan mamai. Fungsinya untuk menyusui. Lihat di sini waktunya. Menstruasi rata-rata kurang lebih 1 sampai 14 hari. Paling lama 14 hari ya. Taruhlah demikian. Karena menurut sikih itu paling lama 14 hari. Lalu di sini ketika perempuan berhubungan seksual. Taruhlah 15-30 menit. Kemudian ketika dia nifas. Kurang lebih 40 hari. Demikian misalnya begitu. Lalu ketika dia melahirkan. Bisa 1 sampai 2 hari. Lalu ketika dia menyusui. Dia 2 tahun. Ketika dia hamil 9 bulan. Ini pada perempuan. Rasanya bisa tidak bahagia, sedih, atau bahagia, senang. Itu sebabnya di sini tertulis berbekas. Kenapa berbekas? Karena yang namanya hamil, melahirkan, dan menyusui. Ini semuanya berbekas. Tidak ada orang hamil, lagi sekolah, lagi kuliah. Eh bayi, kamu saya taruh dulu ya di rumah. Baik-baik. Nanti kalau saya sudah selesai kuliah, masuk lagi dalam perut saya. Bisa begitu? Tidak bisa kan? Harus tetap 9 bulan di dalam perut. Dan ini semuanya. Bisa tidak senang. Bisa senang. Kalau hubungan seksual dilakukan dengan antarodin. Bahasa fikirnya dengan kereraan. Dengan cara yang ma'aruf. Maka dia bisa senang. Tapi kalau dengan cara paksaan, maka dia akan sedih. Dan berbekas. Nih, berbekas. Bandingkan dengan laki-laki. Dia punya penis. Maksudnya bisa untuk pipis. Dan berhubungan seksual. Semuanya senang. Tidak ada orang, apa namanya, pipis tidak senang. Senang. Makanya dia bisa pipis di bawah pohon, kan? Saking senangnya dia bisa pipis. Dia bisa pipis dimanapun. Berhubungan seksual dia pasti senang. Mimpi basah apalagi senang. Apalagi kalau mimpinya dengan artis Bollywood. Lari-lari gitu di bawah pohon. Sambil joga-joga itu pasti senang. Mimpi basah begitu, kan? Terus mimpi basah yang dengan orang yang dia taksir. Itu dia pasti akan senang. Dan tidak berbekas. Kecuali bekasnya adalah senang. Lalu dia punya testis untuk menghasilkan sperma. Dia juga senang. Dan tidak berbekas. Bayangkan ya. Gorila bahasa Inggris ya. Nanti ya Mama lagi ngajar. Sebentar. Lihat di kamus. Nah. Nah. Sorry ya. Anak-anak tanya. Nah. Ini perempuan dan laki-laki berbeda. Laki-laki itu hanya 15-30 menit. Perempuan itu bisa 1-2 tahun ditambah 9 bulan hamil. Bayangin. Reproduksi perempuan sudah panjang. Lama. Berbekas. Reproduksi laki-laki sebentar. Tidak berbekas. Dan pasti enak. Bayang sampai sini. Bayang ya. Oke. Nanti makalahnya saya kasih ke teman-teman. Nah. Berangkat dari situ. Kemudian masyarakat kita. Karena konstruksi budaya tadi. Yang kodrat tadi. Kemudian membagi. Seolah-olah perempuan itu harus menjaga moralnya. Menjaga tubuhnya. Padahal dalam banyak kasus. Kekerasan seksual. Korbannya itu bukan perempuan dewasa saja. Tetapi ada nenek-nenek. Ada bayi. Bahkan ada mayat sekalipun. Mayat yang sudah dikubur itu diperkosa. Ada. Ada bayi umur 9 bulan. Diperkosa 11 orang. Meninggal. Ada anak sekolah. Pulang dari sekolah. Yang di Bengkulu masih ingat ya. Diperkosa 13 orang. Meninggal. Ada nenek-nenek umur 68 tahun. Diperkosa selama 2 tahun. Dan remaja. Dan perempuan dewasa itu sudah tidak kehitung jumlahnya. Mengapa? Karena setiap berhubungan seksual. Laki-laki sudah pasti enak. Sudah pasti senang. Dan sebentar tanpa bekas. Kalau perempuan sudah pasti lama berbekas. Bisa senang. Bisa tidak senang. Suami-istri berhubungan seksual. Kalau istrinya lagi bahagia. Lagi tidak capek. Senang. Tapi kalau istrinya lagi capek. Pasti tidak senang. Nah. Teman-teman. Situasi tadi itu juga dipengaruhi oleh tafsiran misoginis. Tafsir yang merendahkan perempuan. Atau menganggap perempuan itu sebagai manusia kelas 2. Misalnya. Teman-teman pernah dengar ya. Ada ayat yang mengatakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Katanya begitu. Padahal tidak ada satu ayat pun dalam akuan yang mengatakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Itu hanya terjemahan yang ditafsirkan ulang oleh para ulama. Tetapi situasi itu membuat perempuan menjadi pihak yang dirugikan. Kalau tadi film tadi bisa kita tonton. Kita akan tahu nih. Situasi tentang perempuan dan laki-laki. Saya akan coba tontonkan melalui laptop-laptop saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menonton. Mudah-mudahan ya. Coba saya cari. Mana film? Kalau film tadi sudah bisa dicoba lagi enggak, Mbak? Saya coba dulu ya. Nah, sip-sip. Ini bisa nih. Oke. Teman-teman mohon dicatat ya kejadian yang ada di film ini. Terima kasih telah menonton. 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 Makan perempuan dan suami. Terima kasih telah menonton. 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 Begitu Ibu Oke terima kasih Mbak Husnul Teman-teman yang lain Saya Ibu Dari mana Mbak Dari Komisariat IMM Teknik Alfa Robi Universitas Muhammadiyah Sido Harjo Alfa Robi Zogjakarta ya Bukan Sido Harjo Oh Sido Harjo oke Silakan Mbak Kalau yang saya tangkap yang paling utama Tadi dalam masalah pekerjaan Kalau laki-laki Bisa dibilang Kalau perempuan bisa dibilang Gajinya lebih minim Bisa setengah Atau bahkan sepertiganya Dari gaji perempuan Apa gaji-gaji laki-laki Terus dalam masalah kompleksnya Kesehariannya Sebagai wanita Sebagai seorang ibu Dia dipertuntunkan Sama banyak pekerjaan-pekerjaan Kuma tangga Sementara Laki-laki sebagai suami Cuma Mengedepankan Dia mencari nafkah doang Bukan berarti Dia juga Harus wajib Ikut campur Mungkin begitu Yang disampaikan Di film tersebut Nah tidak Pertaraan gendernya Ada di situ Bagaimanapun Tugas utamanya Saling membantukan Juga diperlukan Jadi Kenapa Kok tidak harus Kenapa Kok tidak harus Sama-sama Ikut Membantu Meskipun Ada tadi Ada peran Masing-masing Yang lebih utama Gitu Makasih Oke Selanjutnya Sorry Selanjutnya Siapa Siapa Dari Safira Lahati Dari IMM Selawesi Utara Oke Dari Selawesi Utara Mbak Safira Silahkan Mbak Safira Nah Untuk Apa ya Poin-poin Yang kemudian Saya Tarik dari Film yang tadi Sempat Mbak sajikan Pertama Yang Bentuk-bentuk Ketidakadilan Yang ada Yang pertama Mungkin Stereotip Sama Beban ganda Yang lebih Dominan Dalam video Itu Dimana Tugas Perempuan Yang kita Lihat Dalam video Itu Memang Cukup Banyak Dari bangun Tidur Sampai Mau tidur Itu Perempuan Itu Memang Diberatkan Sama Tugas-tugas Rumah tangga Seperti itu Dan Selain Bekerja Memang Perempuan Ketika Kembali Ke rumah Tetap Harus Mengerjakan Tugas Perempuan Yang Kata Orang Itu Berkutip Dalam Apa ya Dapur Kasur Dan Sumur Seperti itu Mengurus Anak Mengurus Segala Kebutuhan Suami Seperti itu Nah Itu yang Kemudian Menjadi Label Yang Hari Ini Sudah Terkonstruk Dalam Pemikiran Masyarakat Seperti itu Bapak Perempuan Tugasnya Seperti itu Seperti itu Sehingga Saya setuju Juga Kata Mbak Yang Sebelumnya Bahwasannya Perempuan Itu Cukup Kuat Under Woman Karena Tugas Yang Hari Ini Menjadi Tugas Perempuan Ya Belum Tentu Teman-teman Laki-laki Bisa Mengerjakan Seperti itu Karena Melihat Perempuan Ya Harus Mengambil Sampai Pada Rana-rana Seperti itu Mbak Terima kasih Itu saja Oke Makasih Nurul Safira Dari Sulawesi Utara Pertanyaan Selanjutnya Menarik Sama Yang Pertama Tadi Dari Sido Harjo Wonder Moment Teman-teman Mau jadi Perempuan Wonder Woman Huskani Mau jadi Wonder Woman Mau Nuraini Nadiroh Mau jadi Wonder Woman Mau Jadi Mau Mengerjakan Semua itu Dari Matahari Terbit Sampai Mata Bapak Terbenam Nggak Mau Nggak Mau Oke Siapa yang Mau jadi Wonder Woman Risky Mau punya Istri Wonder Woman Tidak Mengerjakan Mengerjakan Semua Dari Matahari Terbit Sampai Mata Risky Terbenam Mau Punya Istri Tidak Kenapa Nggak Mau Relasinya Saling Persangkutan Harus Saling Kerjasama Relasinya Harus Saling Kerjasama Oke Yang lain Siapa yang Mau jadi Wonder Woman Lagi Mulfi Mau jadi Wonder Woman Mulfi Mau jadi Wonder Woman Anissa Rahayu Mau jadi Wonder Woman Mulfi Dulu Oke Nggak Connect Ininya Jaringannya Handoko Mau jadi Wonder Woman Mau punya Istri yang Wonder Woman Bisa Mengerjakan Semua Teman-teman Yang perlu kita Fahami Bersama Adalah Wonder Woman Itu Sebuah Cara Untuk Menciptakan Perempuan Itu Memang Harus Sumur Kasur Dapur Tidak Boleh Keluar Dari Itu Kemudian Ada Asumsi Kalau Dia Keluar Dari Wilayah Itu Maka Dianggap Sebagai Menyalahi Kodra Padahal Bukan Begitu Kalau Dalam Film Tadi Jelas Sekali Perempuan Mendapatkan Beban Yang Berlebih Dia Bukan Wonder Woman Ingatkan Dalam Film Tadi Sebenarnya Dia Memimpikan Apa Memimpikan Masa Berdua Suaminya Memimpikan Anak Laki-lakinya Itu Juga Mengerjakan Pekerjaan Rumah Tangga Bukan Bukan Hanya Anak Perempuannya Saja Artinya Sebenarnya Dalam Film Tadi Dia Tidak Ingin Dan Tidak Mau Mengerjakan Semuanya Sendirian Dalam Mimpinya Yang Sempurna Dia Ingin Berbagi Dengan Suaminya Gitu Kan Nah Itu Yang Kemudian Disebut Sebagai Nih Kelihatan Nggak Ada Diskriminasi Tadi Sudah Bagus Disebutkan Misalnya Apa Upah Diskriminasi Ini Upah Yang Perempuan Itu Upahnya Satu Laki-laki Upahnya Dua Padahal Pekerjaannya Bisa Jadi Sama Antara Perempuan Dan Laki-laki Kemudian Ada Alistroy Type Pelabilan Negatif Pada Perempuan Perempuan Yang Pakai Rok Pendek Itu Seolah Boleh Dilecehkan Kan Tadi Disuit Itu Seolah Jadi Yang Salah Itu Laki-laki Yang Sweet Tadi Kemudian Double Barden Dia Mengerjakan Semua Pekerjaan Rumah Tangga Sendiri Masak Nyuci Apa Padahal Dia Juga Bekerja Laki-lakinya Cuma Duduk Minum Minum Makan Makan Dan Kelihatan Tadi Begitu Mereka Sudah Mencari Nafkah Dan Dapat Gaji Kalau Perempuan Langsung Belanja Laki-laki Minum Minum Dulu Jadi Kalau Katanya Laki-laki Mencari Nafkah Untuk Keluarga Ternyata Enggak Dalam Film Tadi Uangnya Malah Buat Mabuk-mabukan Ya kan Dalam Film Impossible Tadi Kalau Perempuan Langsung Belanja Jadi Ada Proses Yang Berubah Di Masyarakat Itu Dan Ini ada Double Barden Perempuan Mengerjakan Seluruh Pekerjaannya Sendiri Sehingga Menciptakan Ada yang Disebut Sebagai Kekerasan Kekerasan Fisih Pemukulan Kekerasan Seksual Hari Ini Kita Akan Membahas Tentang Kekerasan Seksual Dan Membahas Tentang Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Teman-teman Indonesia Kalau dari Yang tadi Kita bahas Ada Pertanyaan Lain Enggak Atau Masih ada Bingung Enggak Sebelum Kita Ngebahas Ke Sejarah Kekerasan Perempuan Indonesia Kalau Masih ada Yang bingung Boleh Ya Tanya Ini Kita Karena Enggak Enggak Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Ini Diam Artinya Oke Korum Apa Apa Sementara Lanjut Dulu Lanjut Dulu Yang lain Enggak Ada Ayo 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 Ngomong Ayo Ngomong Ayo Yang belum Ngomong Ngomong Dulu Saya Kalau Dipanggil Ibu Berasa Sudah Tua Biasanya Dipanggilnya Kakak Loh Gak Tanya Muda Tua Enggak Saya Masih Muda Ayo Siapa Yang Mau Tanya Tadi Ada Yang Bila Cowok Lanjut Dulu Oke Kalau Lanjut Dulu Saya Mau Bilang Ini Jadi Ketidak Adalahan Gender Menyebabkan Banyak Faktor Ada Marginalisasi Ada Stereotype Ada Kekerasan Terhadap Perempuan Ada Double Bardon Ada Diskriminasi Dan Macam Macam Marginalisasi Itu Peminggiran Jadi Perempuan Itu Gak Akan Dianggap Dia Selalu Di Nomor Duakan Misalnya Pembagian Untuk Panitia Udahlah Fadilamah Bagian Konsumsi Aja Uswatun Bagian Perlengkapan Siti Maria Udah Bagian Resepsionis Aja Ketuanya Siapa Ketuanya Handoko Ketuanya Siapa Ketuanya Najih Wakil Ketuanya Siapa Robi Karman Sekretaris Siapa Karman Robi Rizki Kurniawan Koordinator Oke Friska Jadi apa Konsumsi Koordinator Konsumsi Masakannya Enak Nah Itu disebut Sebagai Marginalisasi Jadi Perempuan Dianggap Tidak Mampu Dan Tidak Boleh Menduduki Jabatan Penting IMM Sampai Sekarang Belum Pernah Jadi Ketua Umum Ketum IMM Perempuan Belum Ada Kalau Tingkatan DPP Belum Kalau Tingkatan Komisaran Sudah Bo Kalau Tingkatan Komisaran Sudah Sudah Banyak Banget Jaman Saya Sudah Banyak Banget Sari IMM Kadang Gini Sampai Sampai Bo Kenapa Mau Masuk Dulu Ya Kenapa Terkadang Dari Pihak Sebuah Fasilitas Dalam Artian Memberikan Kesempatan Kepada Imawati Tapi Imawatinya Sendiri Merasa Tidak Pede Dengan Dirinya Sendiri Kayak Gitu Itu Asumsi Saya Bu Ini Disclaimer Dari Saya Sendiri Oh Gitu Emang Dila Enggak Percaya Diri Dila Saya Diri Benong Saya Diri Suatu Nasal Emang Enggak Percaya Diri Percaya Diri Bu Percaya Diri Kok Kata Siapa Enggak Percaya Diri Kalau Percaya Diri Waktu Ada Musdah Nyalon Jadi Ketua Umum Jadi Merasa Tertantang Kalau Seperti Itu Menarik Pertanyaan Saya Selanjutnya Adalah Jangan-jangan Dalam Tata Tertifnya Disebutkan Kalau Mau Jadi Nyalon Untuk DPP Itu Harus S2 Sekurang-kurangnya Sedang Atau Sudah S2 Sudah Tingkatan Apa Namanya Habis DAD Apa DAM DAP 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 Kalau Sampai DPP DAP 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 Itu Bukti Saya Nggak Sampai Sana Jadinya Nggak Hafal Saya Sampai DAD Doang Wah Masya Dulu Saya DAD Barang Ini Kertum Pemuda Muhammadiyah Siapa Namanya Itu Daniel 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 Siman Juta Saya DAD Badan Beliau Cuma Beda Nasib Jangan-jangan Dalam Tata Tertibnya Itu Sudah Menyebutkan Sebagai Calon Ketua Maka Dia Harus Sudah DAP Dia Sudah DAP Betul Ya Betul DAP Harus Sudah S2 Atau Sedang S2 Pertanyaannya Teman-teman Yang dari Maluku Perempuan Yang satu Kabupaten Saja SMA Cuma Satu Bayangin SMA Cuma Satu Dalam Satu Kabupaten Katakanlah Misalnya Di Maluku Atau Di Nusa Tenggara Seperti Yang Abur Stand-up Comedy Cerita Bayangin Tempat Dia Di NTT Satu Kabupaten Hanya Ada SMA Terus Perempuan Bisa Sekolah Sampai Kuliah Jangan S2 Jangan-jangan Dia Tama SMA Jadi Kalau Merumuskan Kebijakan Itu Lihat Apakah Semua Aksesnya Itu Sama Atau Enggak Itu Yang Tadi Disebut Sebagai Ketidakadilan Gender Marjinalisasi Kita Sudah Mendorong Perempuan Untuk Maju Iya Mendorong Tetapi Lihat Tata Tertibnya Tata Tertibnya Memungkinkan Perempuan Untuk Maju Enggak Kan Namanya Juga IMM Ikatan Mahasiswa Mamadi Ya Bo Kan Harusnya Kuliah Sarat Utamanya Iya Mahasiswa Sampai Postdoc Itu juga Mahasiswa Mas Iya Menyebutkan SMA Tadi Satu Kabupaten Kan Itu Bedarana Kalau SMA Itu kan Berarti Otomatis Itu Tingkatannya Pelajar Dengar dulu Maksud saya Gini Kita Buat Kepijakan Jangan Jangan Kepijakan Yang kita Buat Itu Tidak Mengapresiasi Perempuan Bagaimana Perempuan Itu Bisa Masuk Ke DPP Sedangkan Di Kabupaten Dia SMA Itu Cuma Satu Gitu Kampus Itu Gak Ada Di Kabupaten Dia Gak Ada Universitas Gak Ada Di Kabupaten Dia Kalau Universitas Dia Harus Keluar Dari Pulaunya Gitu Mas Jadi Gimana Dia Bisa S2 Orang SMA Cuma Ada Satu Di Kabupaten Jadi Kuliah Kalau Dia Harus Keluar Dari Provinsi Dia Persis Cipitanya Abrur Yang Stand-up Komedi Itu Gak Ada Kuliah Di Kampus Dia Tidak Ada Di Tempat Dia Tidak Ada Universitas Jadi Dia Harus Keluar Dan Dia Kuliah Di Universitas Nomor Dia Malang Nah Maksud Saya Apakah Ketika Kita Sudah Nyuruh Kek Perempuan Tung Maju Perempuannya Aja Gak Pede Perempuannya Aja Yang Gimana Gimana Saya Mau Daftar Orang Saya Jangan S2 Itu Kayak Pengalaman Saya Gimana Saya Mau Daftar Saya Tidak S2 Gimana Saya Bisa S2 Saya Tidak Bunya Biaya Untuk Sekolah Gimana Saya Misalnya S2 Kalau adik Saya Kakak Saya Laki-laki Belum Sekolah Dan Biasanya Lihat Dalam film Impossible Dream Tadi Perempuan Itu Dipaksa Untuk Mengalah Pada Keadaan Dia Ngurus Rumah Tangga Yang Laki-laki Boleh Main Klereng Boleh Rebutan Perempuan Tidak Boleh Di rumah Itu Sebabnya Ketika Ada Bencana Banyak Perempuan Yang Meninggal Bukan Karena Dia Dikutuk Sama Tuhan Tetapi Karena Sejak Kecil Dia Tidak Dipaksa Tidak Dilatih Untuk Bisa Lari Tidak Dilatih Untuk Bisa Naik Pohon Tidak Bisa Dilatih Untuk Adik Perempuannya Yang Masih Kecil Ibunya Neneknya Saudara Saudaranya Pasti Bantu Mikirin Itu Laki-laki Suruh Lari 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 Lupa Dia Punya Adik Perempuan Lupa Dia Punya Istri Bayangin Jadi Angka Kematian Ketika Bencana Banyak Perempuan Bukan Karena Perempuan Itu Pembawa Dosa Karena Dia Menanggung Beban Dia Mau Lari Dia Ingat Ke Belakang Ya Allah Ada Nenek Saya Dia Mula Ada Bayi Saya Kan Gitu Nah Itu Maksudnya Jadi Ketidakadilan Gender Itu Ada Di Kepala Kita Di Belakang Gendolan Itu Tanpa Kita Sadari Tercemin Dalam Ketika Kita Membuat Kebijakan Ketika Kita Berrelasi Dengan Orang Lain Dan Bahkan Itu Ada Dalam Diri Perempuan Itu Sendiri Itu Disebut Sebagai Budaya Patri Misalnya Begini Ya Memang Sayanya Yang Salah Kok Nyalah Diri Sendiri Kok Korban Menyalahkan Dirinya Sendiri Ya Ngebukin Itu Yang Salah Memang Islam Boleh Memukul Perempuan Gak Boleh Berkata Hus Saja Gak Boleh Apalagi Memukul Kan Gitu Kira Kira Kebayang Jadi Analogikanya Kebayang Gak Kebayang Kebayang Jadi Gimana Perempuan Bisa Jadi Ketua Kalau Mekanisme Yang Dibuatnya Saja Sudah Membuat Perempuan Tidak Bisa Maju Misalnya Gini Dalam Sebuah Perusahaan Sarat Menjadi Direktur Harus Sudah S3 Yang Laki-laki S2 Saja Belum Ada Sarat S3 Jelas Sajalah Yang Jadi Direktur Pasti Nanti Anaknya Yang Punya Perusahaan Karena Yang Anak Yang Perusahaan Begitu Brojol Itu Sekolah Sudah Di Amerika Selah Kita Begitu Brojol Masih Merangkang Itu TK Paut Gitu Aksesnya Tidak Sama Perempuan Itu Juga Begitu Aksesnya Dia Di Belakang Sampai Sini Kita Akan Membahas Tentang Sungai Kehidupan Kita Agak Cepat Sungai Kehidupan Kalau Teman-teman Bawa Sungai Kehidupan Kampil Kertas Dan Pulpen Kita Ingat Flash Sejak Kita Kecil Pengalaman Paling Menyenangkan Dan Paling Menyidihkan Sampai Usia Lima Tahun Itu Satu Kedua Pengalaman Paling Menyenangkan Paling Tidak Menyenangkan Sampai Usia Sepuluh Tahun Begitupun Sampai Teman-teman Usia Dua Puluh Lima Tahun Boleh Cerita Apa Aja Kita Di Forum Ini Apa Namanya Bisa Terbuka Saya Misalnya Mencontohkan Waktu Pemilihan Jadi Ketua OSIS Suara Saya Tertinggi Ketua OSIS SMA Suara Saya Tertinggi Kemudian Nilai Saya Tertinggi Tapi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kemahasuan Itu Manggil Saya Itu Waktu Saya Madrasal Almarhum Bilang Yuli Kamu Tukan Perempuan Walaupun Nilai Kamu Tinggi Suara Kamu Cukup Bahkan Lebih Teman-teman Menirai Kamu Tapi Kamu Gak Bisa Jadi Ketua OSIS Karena Kamu Perempuan Nanti Kalau Rapat Malam Kamu Gimana Kalau Harus Lompat Pagar Kamu Bisa Ap Enggak Kalau Harus Lari Kamu Bisa Enggak Jadi Kamu Jadi Sekretaris Umum Aja Ya Kepala Sekolah Itu Dia bilang Gitu Ke Saya Itu Pengalaman Saya Contohnya Teman-teman Punya Enggak Pengalaman Begitu Ketua OSIS Atau Ketua Keremping Itu Makanya Ketua OSIS Kalau Disuruh Manjat Pagar Karena Dulu Tinggalnya Dia Sama Jadi Kata Jadi Kalau Asam Sudah Ditutup Tapi Masih Rapat Sampai Malam Gitu Nah Itu Disuruh Manjat Pagar Karena Enggak Mungkin Nah Hujan Sebentar Ya Hujan Karena Enggak Mungkin Bangunin Orang Sebentar Aku Hujan Oke Kawan-kawan Sekalian Sambil Menunggu Mbak Yuli Saya minta Buat kawan-kawannya Memang Belum Hidupkan Kameranya Monggo Silahkan Dihidupkan Kameranya Dan Saya harap Juga Buat kawan-kawan Yang imawan Juga Terut Aktif Bukan Cuma Risky Lagi Saya Lihat Kamera Wajahnya Risky Wajahnya Risky Lagi Kalau Bisa Ada Wajah Imawan Imawati Yang Lainnya Jadi Yang Tahu Monggo Tanya Karena Memang Di forum Ini Di Saatnya Kita Diskusi Bukan Hanya Menyimak Saja Karena Ini Bentuknya Perhatian Dan Jangan Lupa Buat Kawan-kawan Sekalian Yang Belum Isi Absensi Monggo Silahkan Di Isi Halo Risky Karena Di Tenggol Wajahnya Langsung Tampak Saya Harap Juga Kawan-kawan Yang Lain Seperti Handoko Terus Ada Siapa Ini Saya Sambil Colek-colek Yang Lainnya Mana Ini Seperti Darwati Dari PC YMM Abdiah Terus Ada Juga Dari Fatmawati Kak Fatma Ya Dari Kopimawati Itu Turut Ayo Ya Coba Tunjukkan Wajahnya Ya Kawan-kawan Sekalian Ya Monggo Ya Absensi Sudah Semua Ya Absensi Ya Oke Lanjut Ya Siapa yang Mau cerita Duluan Siapa Mau cerita Duluan Yang Belum Ngomong Nessa Belum Ngomong Nessa Nessa Saptika Esti Ruli Elvira Rahmatul Hijrati Hijrati Dari Aceh Tinggalnya Dimana Mbak Rahmatul Hijrati Sekarang Di Banda Aceh Mbak Aduh Saya kakak Makan Ayam Tangkap Mari Coba Kalau Keliling Daerah Saya Nemuin Teman-teman IEM Kadang-kadang Acaranya Pagi Sore Udah Pulau Oke Siapa Mau Duluan Langsung dipanggil Aja Kak Iling Biar Oke Ya panggil aja Ini kalau Nggak dipanggil Nggak ngomong Ayo Prapita Sari Dari mana Ayo Ayo Dari PCI Memang Gelang Oke Ayo Pengalaman Apa Yang paling Mengesankan Dan tidak Mengesankan Ingin Mengesankan Yang tidak Mengesankan Yang dimana Dari Usia Satu Tahun Sampai Usia 25 Tahun Dari Usia Berapa Bu Satu Tahun Satu Tahun Sampai 25 Tahun Oke Sambil Dipikirkan Mas Handoko Apa Yang Pengalaman Paling Menyenangkan Dan Tidak Menyenangkan Mas Handoko Mas Handoko Mas Ayo Mas Ayo Mas Mas Ayo Mas Mas Ayo Ayo Mas Ayo Mas Aduh Ini Pengalaman Yang Menyenangkan Dan Tidak Menyenangkan Sejak Usia Satu Tahun Sampai 25 Tahun Terkait Sebagai Laki-laki Sebagai Laki-laki Ya Maafin Ibu Tinggal-tinggal Juga Tadi Pas Materi Karena Ada Kegiatan Juga Jadi Nyambi-nyambi Terkait Pengalaman Pengalaman Yang Menyenangkan Dan Menyenangkan Dan tidak Menyenangkan Mengesankan Mungkin Untuk Yang Mengesankan Itu Saya Dapatkan Tidak Di Bangku Sekolah Karena Di Bangku Sekolah Saya Termasuk Orang Yang Pendiam Tidak Banyak Aktifitas Organisasi Jadi Kurang Saya Dapatkan Di Sekolah Jadi Mungkin Kebanyakan Pengalaman Pengalaman Mengesankan Itu Di Lingkungan Ketika Rumah Atau Di Tetangga-tetangga Sekitar Jadi Untuk Pengalaman Mengesankan Saya pikir Hadir Di Pergaulan Masyarakat Sekitar Kalau Disebutkan Satu persatu Mungkin Bukan Maksud saya Yang spesifik Terkait Sebagai Perempuan Dan Sebagai Laki-laki Kalau Tadi Saya Contohnya Pada Saat Memilihan Ketua OSIS Itu Kan Sengaja Saya Mendapatkan Diskriminasi Karena Saya Perempuan Saya Tidak Boleh Jadi Ketua Yang Kayak Gitu Misalnya Mas Karena Saya Laki-laki Saya Selalu Dapat Posisi Ketua Tetapi Ketika Piket Saya Selalu Angkat Bangku Misalnya Saya Tidak Mau Karena Capek Angkat Bangku Untuk Piket Jadi Terkait Dengan Kebertubuhan Dan Label Sebagai Perempuan Atau Laki-laki Begitu Bisa Sambil Difikirkan Saya Ke Mas Vicky Dulu Kalau Mas Vicky Gimana Mas Vicky Pengalamannya Baik Assalamualaikum 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 Mungkin Pengalaman Dari Waktu Di Bangku Sekolah Pernah Saya Menjadi Ketua Kamu Di Sekolah Saya Pengalaman Paling Saya Terkait Pengalaman Saya Ternyata Menjadi Seorang Penimpin Itu Tidak Hanya Diposisikan Pada Persoalan Laki-laki Atau Perempuan Nah Yang Kemudian Yang Saya Dapatkan Ternyata Perempuan Juga Waktu Saya Dari Ketua Pertama Muka Di Sekolah Itu Ternyata Perempuan Juga Mampu Memimpin Dan Tidak Hanya Persoalan Sikrat Persoalan Antara Perempuan Dan Laki-laki Itu Yang Bagi Saya Taman Yang Sangat Luar Biasa Sikrat Bermin Di Kala Organisasi Di Sikrat Mungkin Itu Oke Makasih Banyak Mas Mbak Inayatul Roshida Inayah Ada Pengalaman Inayatul Roshida Oke Ke Rahmatika Pulungan Mbak Rahmatika Pulungan Gimana Mbak Rahmat Mbak Ulfa Malihatin Oke Mbak Elvi Harahat Oke PJMM Kota Binjai Oke Ini Kayaknya Cuma Zoomnya Doang Dinyalain Tapi Orangnya Tidak Di tempat Mbak Sri Utami SPD Dari Mana Mbak Sri DPD GMM Sumsel DPP Sumsel Sumsel Sumatra Selatan Palembang Wong Gito Galo Wong Gito Galo Ayo Gimana Mano Cerita Bae Ada Ida Pengalaman Menyenangkan Tidak Menyenangkan Selama Diorganisasi Sekolah Apa Gimana Ibu Ya Macem-macem Boleh Yang mana Aja Kalau Pengalaman Waktu Di Kuliah S1 Selama Jadi Ketua Organisasi Megang Juga Untuk Di HMPS Selain Jadi Aktif Di Anggota GMM Suka Dukanya Aja Sih Bu Karena Yang Mimpin Cewek Terkadang Lebih Banyak Diremehkan Direndahkan Daripada Dibantu Ketika Menjalankan Amanah Di Organisasi Paling itu Aja Sibu Oke Yang Lain Yang Lain Mungkin Saya Coba Kali Ya Bu Oke Gimana Dari Mana Siapa Mbak Saya Suatun Dari PC IMM Jakarta Timur Kalau Saya Pernah Saya Memang Hal-hal Yang Menyenangkan Seperti Jalan-jalan Suka Jalan-jalan Sama Keluarga Cuman Pernah Satu Saat Mau Jalan-jalan Sama Keluarga Ke Jogja Itu Saya Memang Dekat Sama Kakak Saya Laki-laki Nah Tetapi Pas Waktu Mau Berangkat Saya Kayak Nggak Boleh Kayak Suruh Pisah Apa sih Pisah Mobil Karena Di dalam Itu Cuma Laki-laki Satu Jadi Kamu Jangan Sama Kamu Nanti Kamu Nggak Bisa Nemenin Apa Kamu Kan Cewek Nggak Bisa Nemenin Ada Apa-apa Padahal Saya Mikirnya Apa Nemenin Begadang Doang Apa Masalahnya Cuman Disitu Mungkin Ada Cek-cek Cuman Karena Saya Perempuan Tapi Kenapa Sampai Kayak Gitu Padahal Kita Mau Jalan-jalan Mau Senang-senang Gitu 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 Ya Karena Ada Asumsi Perempuan Nggak Boleh Begadang Karena Kalau Perempuan Begadang Nanti Nggak Ada Yang Nyiapin Makan Pagi Besok Pasti Kira-kira Begitu Asumsinya Oke Yang Lain Itu Terkait Juga Dengan Namanya Storytipe Bahwa Yang Menyiapkan Makan Pagi Harus Perempuan Laki-lakinya Nggak Boleh Oke Aku juga Mau cerita Mbak Boleh Silahkan Dari mana Dimana Oke Nama saya Sini Marewba Ingkatan Mahasiswa Mohal Sopeng Sopeng Selatan Jadi Mbak Pengalaman Yang Pernas Saya Rasakan Yang Saya Itu Waktu Kemarin Menjalani Studi S1 Di Kota Raksasa Maka Menjadi Ketua Tikat Jadi Setara Dengan Ketua Kelas Dan Harus Menurut Keluar Dosen Yang Bisa Dikatakan Sangat Jauh Dari Kota Makassar Hampir Terbatasan Makassar Guaren Dan Ternyata Usus Ternyata Dosen Yang Saya Memilih Apa Yang Banyak Isu Di Belakannya Semoga Bisa Dikuti Dan Saya Beli Tendiri Di Waktu Menurut Tidak Itu Saya Diundang Sama Beliau Kemudian Saya Merasakan Hal-hal Yang Tidak Enak Saya Masuk Masuk Ke Ruangan Yang Di Dalam Dan Sangat Cepi Tidak Terurus Lama Kemudian Saya Hanya Menyodorkan Berkas Dan Setelah Itu Saya Izin Dengan Membuat Alasan Walaupun Berbohong Tapi Waktu Itu Ulfa Cuma Ingin Menyelamatkan Diri Dari Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Dan Saat Itu Ulfa Cepat Lari Keluar Dan Memberikan Info Kepada Komisari PMB Di Maksud Universitas Dan Alhamdulillah Setelah Kejadian Itu Si Kosen Yang Bersangkutan Sudah Mendapatkan Surat Peringatan Dari Kodi Dan Tidak Sampai Terjadi Hal-hal Yang Tidak Dinginkan Tapi Rasa Takurnya Itu Yang Sangat Membekas Dan Setelah Itu Saya Resign Sebagai Ketua Tingkat Oke Terima kasih Ulfa Yang Sudah Berbagi Tadi Sebelum Ulfa Siapa Namanya Uswatun Ya Uswatun Hasana Makasih Teman-teman Tadi Juga Di Chatroom Saya Baca Tadi Teman-teman Sudah Berbagi Tentang Pengalaman Pelecehan Seksual Yang Pernah Didapatkan Dan Itu Pasti Tidak Membuat Tidak Nyaman Nah Teman-teman Itulah Kenapa Yang Dari Tadi Kita Bahas Tentang Tubuh Perempuan Mana Yang Kodrat Mana Yang Tidak Kodrat Kemudian Juga Kita Membahas Penyebab-penyebab Ketidakadilan Gender Itu Muara Lininya Itu Adanya Salah Satunya Juga Adalah Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Ada Kekerasan Fisik Ada Kekerasan Sekis Ada Kekerasan Seksual Nah Kekerasan Seksual Itu Modelnya Banyak Ya Ingatan Yang Paling Menyakitkan Itu Adalah Perkosaan Tapi Kayak Kekeling Assalamualaikum Desi Kudain kita Assalamualaikum Pake jilbab Kok sombong Itu Sebenarnya Sudah Kekeling Jadi Membuat Perempuan Tidak Nyaman Sudah Plecehan Manggil Tapi Sambil Pundak Saptika Sambil Manggil Tidak Pundak Tidak Tidak Itu Adalah Plecehan Seksual Kemudian Ada Bentuk Lainnya Adalah Perbudakan Seksual Jadi Perempuan Itu Dieksploitasi Tubuhnya Untuk Apa namanya Eksploitasi Seksual Tadi Jadi Perbudakan Seksual Nah Yang teman-teman Ceritakan Tadi Itu Juga Sebenarnya Yang Hari ini Terjadi Dan Beberapa Bulan Sempat Heboh Yang Kejadian Di Jogja Dan Saya pikir Di banyak Tempat Lainnya Jadi Perempuan Itu Asumsi Dalam Kepalanya Perempuan Rata-rata Itu Berpikir Tidak Mungkin Ketua Melakukan Hal Yang Tidak Dihinkan Tidak Mungkin Ketua Bidang Melakukan Sesuatu Yang Apa Pelecehan Jadi Menganggap Semua Laki-laki Itu Seolah-olah Baik Nah Pada Saat Itu Jadi Apa Kebaikannya Perempuan Kepolosannya Perempuan Itu Dimanfaatkan Oleh Laki-laki Seolah-olah Perempuan Itu Mau Padahal Diamnya Itu Dia Tidak Berani Berbicara Tidak Berani Menolak Dan Tidak Berani Berkata Tidak Kenapa Karena Dalam Struktur Dalam Rumah Tangga Tadi Sebenarnya Kita Nonton Film Tadi Dia Dibentuk Untuk Menerima Apa Adanya Dan Bahkan Tidak Boleh Bersuara Sama Sekali Bagaimana Dia Bisa Mengumpulkan Pendapat Sepanjang Hari Dia Selalu Sibuk Dengan Pekerjaannya Itu Sebabnya Ketika Perempuan Mendapati Kekerasan Seksual Dia Diam Pertama Kalau Dia Certa Dia Malu Kedua Dia Belum Tentu Mendapatkan Dukungan Yang Ketiga Lawannya Ini Ketua Umum Yang Hajinya Pinter Yang S2 Misalnya Begitu Yang Punya Channel Di Mana Mana Jadi Tidak Berani Bersuara Karena Nanti Takutnya Dianggap Perempuannya Yang Menel Perempuannya Yang Gatel Perempuannya Yang Bisa Jaga Diri Perempuannya Ini Jadi Yang Disalahkan Perempuan Terus Berarti Itu Sudah Masuk Budaya Patriarki Betul Itulah Laki-laki Itu Merasa Kalau Dia Sudah Menelajah Kamer Mod Dia Laki-laki Hebat Laki-laki Yang Power Yang Power Yang Besar Karena Dia Ketua Umum Atau Ketua Bidang Dan Ini Anggota Bidang Jadi Di bawah Kuasanya Dia Saya Mau Cinta Teman-teman Saya Pernah Dalam Sebuah Forum Saya Hanya Perempuan Satu-satunya Dan Kita Pernah Rapat Sampai Pagi Yang Pertama Saya Rapat Sampai Jum Dua Pagi Saya Perempuan Satu-satunya Demi Allah Di lain Waktu Saya Juga Perempuan Satu-satunya Dan Rapat Sampai Jam Sebelas Malam Tetapi Saya Tidak Mendapatkan Pelecehan Karena Apa? Karena Posisi Saya Sebagai Narasumber Pada Saat Masya Allah Bayangin Kalau Dia Itu Punya Posisi Tinggi Orang Gak Berani Lecehkan Tetapi Begitu Besoknya Ada Staffnya Yang datang Perempuan Ya Sudah Mulai Disuruh-suruh Ambil Ini Ambil Itu Ambil Ini Ambil Itu Staffnya Perempuan Ketika Saya Gak Ada Yang Gak Nyuruh Karena Saya Narasumber Kelihatan Relasinya Relasi Kuasanya Seandainya Saya Di Forum Itu Bukan Narasumber Saya Gak Tau Mungkin Di Perintah Disuruh-suruh Mungkin Staffnya CS Bu CS Siapa CS Bos Jadi Teman-teman Jadi Pelecehan Seksual Itu Terjadi Karena Ada Relasi Kuasa Perempuannya Di Posisinya Rendah Daripada Laki-laki Dia Punya Jabatan Lebih Tinggi Laki-lakinya Biasanya Demikian Dia Punya Akses Lebih Tinggi Dan Yang Lebih Rendah Pernah Kita Dengar Anak Presiden Di Perkosa Pernah Kita Dengar Anaknya Bos Perusahaan Di Perkosa Karena Dia Tidak Akan Pulang Malam Sendirian Keluar Masuk Diantar Sama Mobil Misalnya Begitu Nah Kalau Kita Tidak Membahas Kekerasan Seksual Sekarang Baik Bagaimana Dengan Perempuan Yang Harus Pulang Jam Tiga Pagi Karena Kena Sif Malam Satpam Dokter Perawat Yang Kerja Di Logistik Kerja Di Bank Yang Call Center Itu Kan Dia Sampai Malam Kena Sif Malam Dia Juga Mau Naik Mobil Pribadi Tapi Dia Tidak Punya Uang Untuk Beli Mobil Pribadi Makanya Dia Naik Kendaraan Umum Tetapi Kendaraan Umum Dia Dapat Becehan Seksual Maka Kalau kita Hari ini Ngomong Tentang Kekerasan Seksual Kita Membutuhkan RU Penghapusan Kekerasan Seksual Itu Bukan Hanya Untuk Diri Kita Tapi Untuk Orang Lain Di Sana Yang Tidak Seberuntung Kita Kita Di Forum Ini Sudah S2 Kita Di Forum Ini Rata-ata Sudah DAP Semua Akses Kita Mudah Di Luar Sana Tidak Semua Demikian Teman Jadi Kalau Kita Semua Jadi Kita Sedang Melakukan Nahi Mungkar Nahi Mungkarnya Itu Disitu Kita Sedang Memperjuangkan Itu Nenek Miskin Diperkosa 2 tahun Umurnya Udah 68 Tahun Itu Nyata Terus Kalau kita Ngomong Memang Ada Tawaran Diperkosa Selain Dengan Penis Banyak Kasus Cangkol Di Tanggerang Selatan Masih Ingat Meninggal Bayangin Cangkul Yang Dimasukkan Kedalam Faginanya Kalau Kita Tidak Pakai Undang Baru KUHP Kita Tidak Bisa Menjangkau Itu Kenapa Karena KUHP Kita Namanya Perkosa Hanya Ketamunya Penis Dan Fagina Ada Sejak Lama Kasus Sudah Ada Marsinah Buruh Yang Memperjuangkan Buruh Lainnya Sampai Dia Harus Meninggal Ini Sekolahnya Di SD Muhammadiyah Dan Setiap Bulan Dia Menyisikan Uang 50 Ribu Untuk Nyumbang Di Sekolah SD Muhammadiyah Dia Kita Yang Lulusan Muhammadiyah Mungkin Belum Pernah Kepikiran Nyumbangkan Ketina Al-Makuma Menyumbang Setiap Bulan Dari Gajinya Sebagai Meninggal Tahu Botol Kayu Dimasukkan Kedalam Faginanya Sampai Tulang Ekor Pecah Delapan Jadi Kalau di Pengadilan Disebut Perkosaan Itu Bukan Perkosaan Karena Tidak Terbukti Dalam KUHP Kita 3 285 Perkosaan Penis Harus Masuk Ke Dalam Vagina Persis Seperti Orang Berhubungan Seksual Tapi Kasusnya Marsina Itu Bukan Penis Yang Masuk Botol Sama Kayu Persis Seperti Kasus Yang Tanggerang Selatan Sudah Diperkosa Dimasukkan Cangkul Pula Persis Seperti Yang Kasus Di Sulawesi Utara Kayu Coba Dimasukkan Kedalam Vagina Jadi Kita Ada Kekosongan Hukum Yang Sangat Nyata Trafficking Perdagangan Orang Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Itu Mencaratkan Empat Hal Ada Upaya Tipu Muslihat Ada Upaya Pemindahan Orang Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Ya Kan Tetapi Hari Suami Menjual Istrinya Sendiri Kejadiannya Tidak Dikirim Keluar Negeri Kejadiannya Itu Di rumah Di atas Kasurnya Mereka Jadi Kalau Pakai Undang-undang Trafficking Tidak Bisa Terpenuhi Karena Unsurnya Harus Ada Tipu Muslihat Harus Dipindahkan Ketempat Yang Lain Ini Kan Suaminya Sendiri Tidak Ada Tipu Muslihat Tidak Terpenuhi Karena Suaminya Sendiri Dia Tau 24 Jam Sama Suaminya Tidak Dipindahkan Karena Kejadiannya Itu Di rumah Bayang Istrinya Suruh Jadi Pekerja Sek Dan Harus Melayani Laki-laki Lain Undang-undang Trafficking Tidak Bisa Memenuhi Unsur Itu Itu Sebabnya Kita Butuh Rancangan Undang-undang Hapusan Kerasan Seksual Dimana Dalam Rancangan Undang-undang Kerasan Seksual Ini Menyebutkan Namanya Relasi Kuasa Yang Belum Ada Dalam Undang-undang Sebelum-sebelumnya Relasi Kuasa Inilah Yang Kemudian Menjadi Titik Apa Ya Benang Merah Kekosongan Hukum Kita Istri Dengan Suami Kan Relasi Kuasanya Kelihatan Banget Istri Dengan Suami Termasuk Juga Pada Kasus Lain Misalnya Pemaksaan Aborsi Kenapa Pemaksaan Aborsi Bisa Dipenjara Bisa Dihukum Pidana Iya Karena Banyak Perempuan Perempuan Disabilitas Yang Sebenarnya Dia Ingin Menikah Dia Ingin Bereproduksi Tetapi Keluarganya Tidak Mengizinkan Lalu Dia Disteril Perempuan Ini Tetapi Dipaksa Menjadi Budak Sek Perempuan Perempuan Inilah Yang Harus Kita Lindungi Dan Kejadian Kelecahan Seksual Kekerasan Seksual Itu Bukan Hanya Di Luar Kita Sudah Masuk Kedalam Lingkungan Kita Saat Ini Jadi Kalau Dalam Diskusi Dengan Angkatan Muda Muhammadiyah Angkatan Muda Muhammadiyah Tanggal 14 September Itu Kelihatan Teman-teman Itu Terbuka Dan Saya Sangat Apresiasi Dengan Ketum Najih Beliau Bisa Apa Namanya Dia Tidak Mendenial Tidak Tidak Mendenial Itu Tidak Membantah Pernah Kejadian Di MM Tetapi Beliau Mengatakan Ayo Kita Harus Serius Menyelesaikan Ini Itu Keren Ada Pemimpin Yang Kaya Itu Keren Sadar Ada Masalah Dan Mau Menyelesaikan Itu Keren Yang Banyak Itu Denial Pembangkangan Enggak Mau Menyadari Enggak Mau Mengakui Ada Kasus Kekerasan Rumah Tangan Tetapi Seolah Tidak Terjadi Nah Itu Yang Bermasalah Di Situ Tapi Ketum Najih Mengakui Dan Kita Harus Mengesekan Itu Dan Mantan Mantan Ketum Lainnya Yang Sebagai Penanggap Dalam Diskusi Itu Juga Menyadari Ia Penting Kemahaman Isu Seperti Ini Karena Potensi Gesekan Itu Tinggi Terjadi Di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Dan Ikatan Muhammadiyah Karena Masih Bergabung Antara Imawan Dan Imamati Antara Putra Dan Putri Nah Teman-teman Di Bis Itu Juga Banyak Terjadi Pelajaran Seksual Laki-laki Menggosokkan Penisnya Kepantat Bokong Perempuan Sampai Keluar Air Maninya Atau Di Kereta Satu Perempuan Tapi Dikerubungi Laki-laki Satu Perempuan Dikerubungi Laki-laki Dan Itu Biasa Kenapa Orang Tidak Berteriak Karena Orang Tidak Ada Perlindungan Hukum Bagi Mereka Atau Tidak Peduli Nah Pelatihan Kita Hari ini Itu kan Untuk Menumbuhkan Kesadaran Bahwa Kita Harus Peduli Sama Perempuan Kalau Kita Tidak Memutus Rantai Kasus Kekerasan Tidak Perempuan Maka Api Itu Akan Terus Menjala Dan Bisa Jadi Akan Mengenai Keluarga Kita Terus Kemudian Orang Bilang Ada Kan Apa Heboh Di Media Masa Bahwa RU Ini Katanya Mendukung Zinah Mendukung LGBT Aborsi Misalnya 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 Ada Anggapan Seperti Ayo Duduk Bersama Kita Diskusikan Bersama Apakah Demikian Kejadian Atau Enggak Karena Sebenarnya Dari 15 Bentuk Kemudian Menjadi 9 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Terutama Kekerasan Seksual Itu Sudah Mengalami Proses Kajian Penelitian Dan Mendengarkan Suara Korban Komnap Perempuan Yang Melakukan Pendokumentasian Kasus Itu Menemukan Perempuan Itu Banyak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Misalnya Sunat Perempuan Menurut Teman-teman Itu Wajib Atau Tidak Tidak Kenapa Karena Enggak Disari Akan Oleh Islam Kalau Setahu Pemat Agama Oke Sip Yang Lain Apa Ketuna Perempuan Itu Penting Harus Kenapa Mas Mas Vicky Gimana Mas Vicky Mbak Nurul Gimana Mbak Nurul Dari Mana Dimana Ini Kameranya Nggak Nyala Dan Hanya Cuma Ada Nama Nurul Nggak Ada Fotonya Juga Mbak Justni Arti Gimana Mbak Justni Arti Mas Vicky Mbak Nur Hidayah Mbak Elvi Nan Mbak Siapa Mbak Elvi Mbak Hidayah Oke Mbak Hidayah Gimana Dengan Sunat Perempuan Saya Mbak Dari Jambi Oke Gimana Mbak Mbak Ria Dari Jambi Silahkan Mbak Ria Saya Sebenarnya Sunat Perempuan Itu Nggak Nggak Diwajibkan Dan Sebenarnya Menyakiti Perempuan Gitu Mbak Karena Itu Hanya Untuk Kesehatan Tapi Perempuan Sakit Ketika Disunat Mbak Itu Bagian Dari Tidak Diskriminasi Juga Mbak Oke Yang Lain Kita Punya Dua Pendapat Ya Teman-teman Sunat Perempuan Itu Memang Tidak Ada Syariat Dalam Islam Kalau Teman-teman Baca Fatwanya Muhammadiyah Memang Sudah Melarang Sunat Perempuan Dan Tidak Dianjurkan Bahasanya Tidak Dianjurkan Tapi Sebenarnya Itu Dalam Hadis Itu Banyak Disebutkan Hadis Yang pertama Yang kedua Kalau Kita Ngebahas Sunat Perempuan Kalau Laki-laki Itu Di sunat Tujuannya Untuk Kesehatan Kalau Perempuan Itu Di sunat Itu Justru Menyakitkan Komunas Menemukan Ada Bayi Perempuan Di Banten Yang Meninggal Pendarahan Tahun 2016 Karena Praktek Sunat Perempuan Klitoris Yang Dipotong Itu Sebenarnya Mengandung Seluruh Urat Sarap Perempuan Dan Ada Perempuan Yang Menjadi Perigit Dia Tidak Bisa Menikmati Hubungan Seksual Dia Kesakitan Bahkan Ada Yang Reproduksi Yang Terganggu Karena Praktek Sunat Perempuan Jadi Sunat Perempuan Itu Tidak Ada Manfaatnya Bagi Perempuan Dan Bahkan Menderita Tetapi Bagi Laki-laki Ada Manfaatnya Dan Harus Kalau Enggak Malah Laki-laki Bisa Kena Penyakit Nah Hal-hal Kayak Gini Ini Perlu Kita Bahas Bahwa Ini Bagian Dari Tradisi Yang Menyakitkan Perempuan Dan Orang Harus Tahu Nah Model-model Seperti Ini Kalau Tidak Didiskusikan Dengan Perspektif Perempuan Dengan Kacamata Perspektif Gender Soalnya Sunat Perempuan Itu Buat Laki-laki Dan Buat Perempuan Ada Sebagai Syarat Keislaman Padahal Kan Syarat Keislaman Bukan Itu Dua Kalimat Syahadat Misalnya Kebayang Ya Sampai Sini Oke Sejarah Kekerasan Perempuan Lainnya Misalnya Adalah Ketika Daerah Operasi Militer Ini Pernah Kejadiannya Di Aceh Di Papua Dan Pernah Kejadiannya Di Timur Leste Yang Sekarang Sudah Menjadi Timur Leste Dulu Timur-Timur Nah Pada Saat Kasus Daerah Operasi Militer Perempuan Itu Pertama Dia Menjadi Perisai Yang Kedua Dia Menjadi Kombatan Ada Yang Dia Menjadi Korban Tetapi Korban Ini Sebenarnya Dia Berada Di Dua Pihak Baik Dalam Pihak Lawan Maupun Pihak Penyerang Tadi Atau Yang Bertahan Di Aceh Misalnya Laporan Dari Komnas Perempuan Menemukan Perempuan Itu Diperkosa Oleh Tentara Tetapi Tidak Berani Mengakui Pengalaman Karena Takut Nanti Diusir Oleh Suaminya Karena Sudah Dianggap Tidak Suci Begitu Juga Ketika Kasusnya Di Timur Timur Maupun Di Papua Barat Di Papua Dan Itu Dialami Perempuan Dan Itu Nyata Kita Tidak Bisa Menutup Mata Terhadap Kasus-kasus Demikian Termasuk Juga Kasus-kasus Yang Dialami Perempuan Ketika Otonomi Daerah Dengan Cara Pemaksaan Jilbab Misalnya Jilbab Isasi Perempuan Yang Tiba-tiba Digundulin Rambutnya Perempuan Yang Pake Jilbab Dipotong Celananya Yang Pake Celanah Jeans Dipotong Kalau Yang Berdua-duaan Diarak Kalau Ada Kejadiannya Di Tangerang Yang Perempuan Diarak Yang Laki-laki Di Madin Air Comberan Bayangin Perempuannya Diarak Dengan Setengah Telanjang Laki-lakinya Enggak Itu Yang Butuh Penyikapan Karena Sampai Hari Ini Masih Kejadian Undang-undang Kita Yang Ada Saat Ini Tidak Bisa Menjangkau Itu Semua Termasuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pahapusan Kerasan Dalam Rumah Tangga Karena Undang-undang Ini Mengharuskan Proses Bisa Di Proses Yang Bisa Diurus Kalau Ada Buku Nikah Pada Kenyataannya Karena Faktor Kemiskinan Karena Akses Terhadap Pengadilan Agama KUA Kantor Usana Agama Yang Jauh Itu Tidak Tidak Bisa Diakses Kantor Catatan Sipilan Jauh Tidak Bisa Diakses Akhirnya Mereka Menikah Tidak Tercatat Oleh Negara Ketika Tidak Tercatat Oleh Negara Ketika Perempuan Istri Yang Mendapatkan Kerasan Seksual Banyak Istri Yang Dipaksa Berhubungan Seksual Dengan Mendapatkan Kenikmatan Dengan Istrinya Sakit Nangis Itu Dia Puas Bayangin Ada Orang Kayak Gitu Psikopat Misalnya Itu Harus Disembuhkan Perempuannya Harus Disembuhkan Harus Diterapi Bayangin Itu Luka Batin Luka Fisik Luar Biasa RW Ini Melindungi Perempuan Dari Yang Seperti Itu Sejarah Peta Kekerasan Tadak Perempuan Itu Panjang Di Indonesia Dan Itu Kejadiannya Macam-macam Dan Hampir Di Semua Daerah Jadi Kalau Ada Konflik Di Sebuah Daerah Laki-laki Itu Kekerasan Yang Dialami Misalnya Digebukin Paling Tinggi Itu Tubuhnya Dipotong Kalau Perempuan Diperkosa Organ Reproduksinya Itu Dihancurkan Kasus May 98 Ada Perempuan Yang Payudaranya Dipotong Coba Bayangin Pagiannya Dimasukin Ano Teman-teman Taukan Untuk Hordeng Tapi Yang Bulet Yang Kalau Dia Masukin Khodeng Pakai Cincin Taukan Hordeng Coba Bayangin Pagian Masukin Pakai Kayak Gitu Coba Nah Kita Harus Melindungi Perempuan Yang Seperti Itu Karena Sebagaimana Pesan Nabi Laki-laki Yang Baik Adalah Laki-laki Yang Menghormati Perempuan Laki-laki Yang Tidak Menghormati Perempuan Laki-laki Yang Baik Adalah Laki-laki Yang Tidak Melukai Perempuan Dan Tidak Berkata Kasar Tidak Memukur Jadi Kalau Mau Mencontoh Nabi Maka Contoh Ketika Nabi Seperti Lagunya Aisyah Minum Bekas Gelasnya Aisyah Tidur Satu 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 Ranjang Dengan Aisyah Mandi Bersama Satu Bejana Dengan Aisyah Lalu Makan Sama Dengan Aisyah Bahkan Nabi Menumbuk Gandum Nyuci Biring Nyuci Baju Menjahit Rompahnya Sendiri Jadi Jangan Bangga Menjadi Atau Disebut Sebagai Wonder Woman Karena Itu Adalah Bias Gender Dan Itu Sangat Sangat Melugikan Perempuan Karena Sebenarnya Nabi Melakukan Pekerjaan Rumah Tangga Dan Pekerjaan Rumah Tangga Dilakukan Oleh Nabi Bagian Dari Sunnah Karena Setiap Perkataan Perbuatan Ucapan Bahkan Diamnya Nabi Adalah Sunnah Jadi Kalau Mengikuti Sunnah Nabi Harusnya Seperti Ini Oke Sampai Sini Saya Kembalikan Ke Fasilitator Dan Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Mungko Saya Silahkan Saya Bu Saya Oke Silahkan Manggilnya Anaknya Apa Bu Ya Boleh Manggil Kakak Ya Terima kasih Ini Ini kan Pembahasannya Terkait Keadilan Gender Ya Dan Juga Disangkutkan Dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terutama Yang Diberatkan Adalah Dari Perempuan Meskipun Dari Laki-laki Pun Juga Pernah Dan Sering Dilecehkan Tapi Yang Saya Laki-laki Yang mendapat PCN Misalnya Apa Kalau Saya Sendiri Belum Tapi Kalau Pengalaman Secara Empiris Secara Cerita Pernah 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 Dicita Yang Menjadi Persoalan Dari Saya Sendiri Ini kan Kita Secara Garis Besarnya Meruntuhkan Budaya Parti Arke Di Indonesia Terutama Nah Saya Melihat Aktivis Feminis Yang Terutama Yang Tidak Mengenal Agama Itu Malah Justru Melanggang Meruntuhkan Budaya Partiarki Tapi Menyuburkan Matriarki Jadi Seolah-olah Pemimpin Itu Juga Kekuasaan Relasi Kuasa Itu Dikuasai Oleh Perempuan Ini Disclaimer Saya Jadi Nanti Mohon Koreksinya Kalau Statement Saya Itu Salah Seperti Itu Dan Juga Yang Menjadi Perdebatan Dari RU PKS Ini Salah Satunya Memperkosa Istri Itu Di Penjara Dan Emartian Disini Memaksa Untuk Memaksa Untuk Berhubungan Seksual Dengan Istri Suami Memaksa Istri Kita Rasa Itu Tidak Menjadi Sebuah Alasan Utama Karena Memang Kalau Kita Relasi Dalam Rumah Tangga Kan Otomatis Saling Memahami Jadi Tidak Ada Yang Namanya Saling Memaksa Ataupun Saling Memaksa Seharusnya Secara Ideal Ketika Memang Relasi Keluarga Ini Harus Dijalan Secara Komunikasinya Secara Intens Mungkin Yang pertama Tadi Jadi Apa Benar Ketika Memang Kita Memperjuangkan Meruntuhkan Partiarki Itu Akan Menumbuh Suburkan Matriarki Oke Terima Kasih Oke Mas Rizky Saya langsung Jawab Sambil Teman-teman Yang lain Kalau ada Pertanyaan Boleh Jadi Feminis Itu Hari Ini Kita Membahas Feminis Itu Tidak Menyumburkan Patriarki Maupun Menyumburkan Matriarki Justru Feminis Itu Gerakannya Adalah Membuka Kesadaran Semua Orang Bahwa Semua Orang Itu Setara Baik Di hadapan Tuhan Maupun Di hadapan Manusia Tidak Ada Yang Lebih Unggul Kalau Dalam Islam Itu Yang Mengunggulkan Di hadapan Allah Itu Hanya Takwa Bukan Jenis Selamin Itu Sebabnya Perempuan Boleh Menjadi Imam Dengan Makmum Laki-laki Jadi Kalau Misalnya Mas Rizky Sudah Menikah Belum Belum Oke Misalnya Ketemu Dengan Apa Namanya Perempuan Yang Dia Hafizah Lulusan Luar Negernya Mesir Dan Hafal Quran Nanti Menjadi Imam Sholat Di rumah Boleh Nggak Boleh Jadi Mas Rizky Jadi Makmum Ya Boleh Sholat Subuh Kan Gak Nggak Lo Manggil Ustazah Jauh Untuk Ngajarin Sholat Jadi Feminis Itu Bukan Sedang Memerangi Perempuan Dan Laki-laki Face To Face Bukan Memerangi Dalam Artian Patriarkinya Dihancurkan Lalu Patriarkinya Diunggulkan Bukan Justru Ingin Menyadarkan Menyudahi Ketidakadilan Agar Semua Orang Setara Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Apakah Ada Laki-laki Atau Suami Memperkuasa Istri Ada Dan Banyak Yang Tadi Saya Contohkan Mau Berhubungan Seksual Maksa Pakai Singkong Mau Berhubungan Seksual Tapi Istrinya Disuruh Jadi Pekerja Seks Dulu Pelacur Sedangkan Uangnya Yang Nikmatin Suaminya Misalnya Istrinya Dipaksa Tidur Dengan Itu kan Relasi Kuasa Yang Dipakai Melakukan Hubungan Seksual Dengan Istri Tetapi Dengan Cara Paksa Istrinya Nggak Nyaman Istrinya Sakit Istrinya Capek Tapi Dipaksa Ini Persoalan Undang-undang Kita Banyak Persoalan Kalau Istrinya Sedang Kalau Istrinya Tidak Mampu Memberikan Keturunan Maka Suaminya Poligami Kalau Istrinya Sakit Cacat Suaminya Poligami Kalau Istrinya Disabilitas Maaf Bukan Cacat Disabilitas Suaminya Poligami Pertanyaannya Kalau Suaminya Disabilitas Suaminya Yang Mandul Ada Istri Yang Poli Andri Nggak Ada Kalau Dia Melakukan Itu Dia Akan Dicecar Oleh Masyarakat Banyak Suaminya Yang Meninggal Tetapi Istrinya Nggak Nikah Lagi Tetapi Ketika Istrinya Meninggal Suaminya Kawin Lagi Padahal Baru Dua Minggu Padahal Baru Satu Bulan Nah Kayak Gini Kan Budaya Kayak Gini Yang Kita Harus Menyadarkan Semua Orang Ada Masalah Ada Masyarakat Kita Dan Kita Harus Melakukan Perubahan Perubahan Itu Kalau Keluarga Kita Baik Baik Iya Tetapi Di Luar Sana Ada Banyak Perempuan Yang Nggak Beruntung Masa Kita Mau Diam Aja Katanya Tadi Sebagai Tambuk Apa Lagunya Pimpinan Umat Nanti Coba Jadi Teman-teman Itu Dikadar Untuk Menjadi Pemimpin Umat YMM Itu kan Laboratorium Pengkaderan Jadi Sekarang Teman-teman Sedang Diisi Muatan Informasi Supaya Ketika Menjadi Pemimpin Punya Perspektif Punya Kajian Punya Darah Semangat Untuk Keadilan Dan Kesaraan Jadi Jadi Pemimpin Mas Rizki Mas Rizki Nggak Akan Bilang Bahwa Semua Orang Berhak Menjadi Dengan Sarat Harus S2 Dengan Sarat Bisa Bahasa Perancis Dengan Sarat Tinggal Di Jakarta Misalnya Ya Jangankan Bahasa Perancis Bahasa Inggris Aja Orang Belum Tentu Bisa Jangankan Bisa Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Aja Belum Tentu Lancar Nah Kayak Gini-gini Harus Dipikirkan Kalau Kita Mau Ada Kesaraan Dan Keadilan Maka Mulai Dari Kebijakan Jangan Membuat Dikotomi Yang Perempuan Itu Tidak Bisa Mengakses Itu Jadi Pemimpin Sarat Harus Berani Pulang Malam Namanya Rapat Tidak Bisa Sore Kira-kira Begitu Apakah Ketika Pulang Malam Ada Jaminan Keamanan Ada Mobil Antar Jemput Misalnya Begitu Apakah Mobil Antar Jemput Sampai Kedepan Rumah Karyawan Memastikan Karyawan Yang Naik Mobil Antar Jemput Itu Aman Sampai Di Depan Rumah Misalnya Begitu Kebijakan Kebijakan Yang Hanya Orang Punya Perspektif Keadilan Dan Kestaraan Itulah Yang Punya Keyakinan Keadilan Dan Kestaraan Itu Sebagai Sebuah Misi Khalifah Di Muka Bumi Maka Itu Bisa Terwujud Kebayangkan Kebayang 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 Oke Yang Lainnya Saya Kak Izin Bukannya Oke Silahkan Kita Sebentar lagi Selesai Karena Mau Masuk Materi Kedua Oke Silahkan Terima Makasih Untuk Kesempatan Dan Waktu Yang Telah Diberikan Saya Sekiralah Hati Dari IMM Sulawesi Utara Apa ya Ya Mungkin Untuk Pertanyaan Saya Tadi kan Mbak Sempat Sedikit Menjelaskan Bahwasannya Hari Ini Apa ya Oke lah Kalau kita Hari ini Yang Cukup Memahami Dan Cukup Terjamin Artinya Apa ya Keseharian Kita Cukup Jauh Dari Kekesaran Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di lingkungan Kita Tapi Bagaimana Untuk Kemudian Dengan Teman-teman Perempuan Yang Memang Sangat Rentan Seperti Itu Untuk Kasus Kekerasan Seksual Baik Sesera Fisik Mampu Non Verbal Seperti Itu Sehingga Hal ini Yang Mengharuskan Kita Untuk Mendorong RU PKS Agar Segera Disahkan Seperti Kira-kira Bagaimana Tanggapan Terkait Hari Ini Keterwakilan Perempuan Yang Berada Di Posisi Yang Hari Ini Mungkin Bisa Kita Andalkan Karena Kalau Berbicara Tentang Undang-undang Rumusan Yang Kemudian Mendorong Untuk Segera Disahkan Bagi Saya Yang Paling Penting Adalah Aktor Atau Orang-orang Yang Ada Di Dalamnya Seperti Itu Sehingga Hal Ini Membuat Pengesahan RU PKS Untuk Segera Disahkan Tetapi Kalau Kita Lihat Hari Ini Perempuan Sudah Sampai Pada Posisi Keterwakilan Membawa Suara Aspirasi Masyarakat Terutama Untuk Teman-teman Perempuan Tapi Yang Ketika Kita Lihat Hari Ini Keterwakilan Perempuan Yang Ada Di Posisi Seperti Itu Tapi Cukup Apa Ya Cukup 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 Sulit Seperti itu Sehingga Aspirasi Untuk Kemudian Mengisahkan RU PKS Ya Bagi Saya Cukup Pelan Seperti itu Mbak Itu sih Mungkin Tanggapan Mbak Terkait Keterwakilan Teman-teman Perempuan Yang Hari Ini Punya Posisi Posisi Yang Memang Bisa Untuk Mengisahkan RU PKS Seperti itu Mbak Terima Kasih Ya Penting Pertua DPRRI Puan Baharan Itu Perempuan Ya Ya Betul Nah Ini Yang Tadi Kita Bahas Patriarkis Itu Tidak Hanya Ada Di Kepalanya Laki-laki Tetapi Juga Ada Di Kepalanya Perempuan Ketika Dia Jadi Anggota Dewan Tetapi Tidak Punya Perspektif Keberpihakan Kepada Perempuan Maka Dia Tidak Mendukung RU PKS Ini Misalnya Ya Kalau Boleh Menyebutkan Dan Harus Saya Sebutkan Misalnya Partai Karyaan Sejata Termasuk Teman-teman Di Awal Bahas Soal Kodrat Kodrat Itu Harus Melayani Padahal Dalam Islam Bukan Melayani Tetapi Saling Melayani Kira-kira Gitu Kan Kamu Adalah Pakaian Bagi Istrimu Dan Istrimu Adalah Pakaian Bagi Kamu Jadi Harus Saling Memberikan Nyaman Pakaian Itu Kan Libas Itu Pakaian Pakaian Harus Memberikan Rasukan Nyaman Buat Semua Orang Nah Kalau DPR Kita Hari Ini Belum Menduk Maka Penting Kita Melakukan Gerakan Gerakan Supaya Anggota Dewan Kita Tersadar Bahwa Kasus Itu Banyak Nyata Kita Butuh Undang-undang Ini Kita Butuh Karena Ada Kekosongan Hukum Di Sana Saya Masih Ingat Ketika Pembahasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kerasan Dan Matangga Tahun 2004 Itu Kan Panjang Alot Sekali Pembahasannya Tetapi Ketika Semua Orang Bergerak Turun Kemudian Aksi Sampai Pakai Payung Hitam Ketika Terus Didesak Akhirnya Anggota Dewan Berfikir Ulang Dan Mau Mesahkan Itu Sebabnya Kita Juga Harus Teriak Kita Jangan Diam Supaya Anggota Dewan Terbuka Matanya Ini Pertarungannya Bukan Hanya Soal RU Ini Apa Namanya Tadi Kita Bahas Di awal Soal Hukum Saja Tetapi Ada Pertarungan Ideologi Juga Di Dalamnya Nah Kenapa Kita Penting Undang Undang Ini Karena Sebenarnya Undang Undang Ini Senafas Dengan Islam Anti Kekerasan Nahi Mungkar Gitu Kalau Kamu Melihat Kemungkaran Rubah Dengan Kuasamu Teman-teman Ini kan Orang-orang Yang punya Jabatan Di Organisasi Teman-teman Bisa Melakukan Perubahan Itu Minimal Dari Internal Organisasi Kita Bikin SOP Kita Bikin Penguatan Penguatan Dan Sebagainya Sehingga Orang Menjadi Sadar Kalau Semakin Banyak Orang Sadar Semakin Orang Merasa Butuh Terhadap Undang-undang Ini Maka Desakan Kepada Anggota Dewan Juga Semakin Kuat Persoalannya Yang Yang Ada Hari Ini Adalah Orang Tahu Ada Kekerasan Orang Tahu Ada Penamanya Pelecahan Kepada Perempuan Tetapi Banyak Yang Diam Jadi Seolah-olah Iya Diam Tidak Bersuara Keep Silent Pokoknya Diam Gitu Gak Ngomong Gak Bersuara Jadi Seolah-olah Yang Menyuarakan Itu Orang-orang Liberal Orang-orang Barat Seperti Itu Padah Enggak Kita Sedang berdiri Kebayang Ya Teman-teman Mungkin Pengen Jadi korban Dulu Baru Mendukung Jangan Ngomong Itu Karena Dampak Menjadi Korban Itu Panjang Sekali Dan Itu Luka Yang Tidak Tersembuhkan Atau Sulit Disembuhkan Banyak Perempuan Korban May 1998 Yang Gak Mau Kembali Ke Indonesia Karena Luka Dan Trauma Yang Terlalu Panjang Ada Perempuan Yang Dia Diperkosa Dan Dia Melihat Pelakunya Itu Ketika Masuk Ke Dalam Mall Bersama Istri Dan Anaknya Dia Dibalik Apa Namanya Sebuah Toko Di Mall Sampai Menggigil Dan Kemudian Pingsan Karena Impunitas Jadi Pembiaran Seperti yang Diceritakan oleh Mbak Tinu Dalam Diskusi Kemarin Ketika Ada Pelaku Kerasan Seksual Terhadap Anak Didiamkan Tidak Ada Yang Bersuara Korbannya Terus Bertambah Maka Kita Harus Memutus Santai Itu Begitu Teman-teman Mudah-mudahan Diskusi Awal Tentang Sejarah Kekerasan Terhadap Perempuan Kemudian Tentang Isu Ketidakadilan Gender Tentang Isu Gender Sebagai Pengantar Untuk Masuk Kedalam Diskusi Selanjutnya Perhatian Selanjutnya Bisa Membakari Teman-teman Semoga Sudah Jelas Apakah Ada Pertanyaan Lagi Oke Gimana Perkenalkan Nama saya Desti Standing Room Dari PK IMM Jakarta Timur Dari saya Pribadi Itu Mbak Setuju Kalau Tinggi Apapun Pendidikan Perempuan Menjadi Imam Seorang Laki-laki Karena Laki-laki Itu kan Sebagai Pemimpin Perempuan Kak Kalaupun Boleh Perempuan Jadi Imam Laki-laki Apakah Ada Pendukungnya Dari Al-Quran Mohon Penjelasannya Lagi Iya Desti Makasih Desti Ini yang tadi Saya contohkan Di zaman Nabi Ada sahabat Yang namanya Umi Warokho Umi Warokho Itu menjadi Imam Dengan Makmum Laki-laki Di antaranya Adalah Muazzin Dan Laki-laki Dewasa Dan Laki-laki Anak-anak Di rumahnya Nabi Melihat Kejadian Itu Dan Tidak Membatalkan Sholat Mereka Kenapa Karena Umi Warokho Adalah Penghafal Akuan Dan Penghafal Hadis Umi Warokho Perempuan Yang cerdas Muhammad Dia sendiri Sudah mengadopsi Kisah itu Menjadi Putusan Tarji Tahun 2010 Yang dibahas Di Malang Jadi ini Masuk ke dalam Kajiannya Tarji Kalau misalnya Desti Tidak Sependapat Dengan itu Berarti Juga Tidak Sependapat Dengan Putusan Tarji Karena Itu Masuk ke dalam Putusan Tarji Tahun 2010 Di Malang Perempuan Boleh menjadi Imam Sholat Laki-laki Nah Soal Kemimpinan Itu Sebenarnya Terkait Dengan Kualitas Apakah Dia Mampu Cerdas Dan Punya Otoritas Untuk Menjadi Pemimpin Dalam artian Dia punya Kecerdasan Dia punya Ilmu Pengetahuan Dia juga Bisa Apa namanya Menjadi Pemimpin Maka Dia bisa Menjadi Imam Sholat Dan pada Saat yang Sama Dia menjadi Pemimpin Jadi Pemimpin Itu Sifatnya Sangat Fleksibel Dia bisa Laki-laki Dan bisa Perempuan Termasuk Dalam Rumah Tangga Kepala Keluarga Harusnya Tidak Hanya Laki-laki Perempuan Juga Bisa Karena Banyak Kasus Yang Kejadian Perempuan Menjadi Kepala Keluarga Dia Mencari Nafkah Dia Ngurus Keluarga Suaminya Tidak Tahu Entah Kemana Itu Sangat Fleksibel Dan Pemimpin Bisa Laki-laki Dan Hari Ini Kita Membuktikan Pemimpin Dunia Yang Menyelesaikan COVID-19 Jauh Lebih Baik Daripada Pemimpin Indonesia Yang Laki-laki Pemimpin Indonesia Laki-laki Para menteri Ngomong Corona Tidak Datang ke Indonesia Selesaikan Dengan Kunut Corona Bisa Hilang Dengan Makan Toge Corona Itu Seperti Istri Yang Tidak Bisa Ditaklukan Corona Itu Apalagi Tidak Akan Sampai Ke Garis Katul Istiwa Karena Indonesia Itu Panasnya Mencapai Sekian Derajat Corona Tidak Akan Hadir Ke Indonesia Nyatanya Hari Ini Corona Terus Bertambah Terus Yang Baru Saja Viral Misalnya Adalah Katanya Kita Tidak Terupan Karena Stok Dokter Kita Banyak Coba Di Luar Sana Perempuan Yang Menjadi Pemimpin Dunia Bisa Misalnya Corona Dan Angka Koronanya Itu Soal Pemimpin Perempuan Laki Laki Maka Itu Semua Tergantung Kualitasnya Perempuan Sangat Mungkin Untuk Menjadi Pemimpin Dan Hari Ini Kita Membuktikan Bahwa Perempuan Dunia Yang Memimpin Dunia Dan Mereka Mampu Menyelesaikan Kasus Corona Dengan Baik Dibandingkan Dengan Pemimpin Laki Laki Kira Kira Begitu Oke Teman Kita Masuk Ke Materi Selanjutnya Oke Terima Nanti Selanjutnya Kalau kita Mau bahas Tentang Viki Tafsir Dan Hadis Kita Tema Yang Lain Tadi Hanya Sebagai Sebuah Tadi Apa Namanya Informasi Yang Juga Penting Diketer Teman-teman Termasuk Kita Sudah Punya Tarji Itu Nanti Kalau Mau Lebih Lanjut Kita Akan Bikin Training Yang Lain Hari Ini Kita Fokus Dulu Kepada RUPKS Terima Kasih Teman-teman Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Wb Saya Kembalikan Ke Fasilitator Mbak Friska Waalaikumsalam Kayaknya Narasumber Kedua Narasumber Kedua Mbak Iy Sudah Ada Di Room Ya Betul Sudah Ada Ya Oke Terima Kasih Buat Sakyuli Terima Kasih Juga Buat Kawan-kawan Yang Memang Alhamdulillah Telepon Yang Baik Baik Juga Yang Memang Bertanya Disini Saya Lihat Selamat Datang Mbak Sri Wijente Diono Sudah Hadir Bersama Kita Terima Kasih Langsung Saja Saya Untuk Sesi Materi Kedua Saya Serahkan Ke Fasilitator Kedua Ya Ini Bapak Kita Ada Kesetaraan Jadi Fasilitator Bukan Hanya Perempuan Saja Tapi Laki-laki Juga Surut Serta Bersama Kita Bahkan Sekjen Kita Sendiri Sekjen DPP INM Kang Roby Halo Kang Roby Halo Kang Roby Halo Mungkin Mungkin Sedang Izin Sholat Kali Oh Iya Oke Sama Friska Aja Dulu Iya Oke Saya Ambil Ali Dulu Ya Saya Ambil Ali Dulu Untuk Ibu Sri Wijiansi Ediono Asisten Profesor Faktor Sukung UGM Terima 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 Datang Mungkin Langsung Saja Untuk Mempersingkat Waktu Ya Ini Kita Materi Sesi Kedua Kita Membahas Bagaimana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Internasional Nah Ini Yang Tadi Memang Sedikit Disinggung Juga Dari Pemateri Pertama Bagaimana Hukum Di Indonesia Dan Mungkin Lebih Jelasnya Lagi Akan Dijelaskan Oleh Ibu Sri Wijayanti Ediono Disilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Assalamualaikum Salam Sejahtera Buat Kita Semua Om Swastiyah Salam Kebajikan Dan Semoga Kita Sehat Selalu Salam Nusantara Selang Sekali Ini Saya Bisa Bergabung Dengan Rekan Rekan Mahasiswa Pengajar Dan Sebagainya Dan Saya Mendapatkan Tugas Dari Nyai Yulianti Murma Ini Teman Saya Di Alimat Dan Di KUPI Kongres Ulama Perempuan Dan Memang Kita Bersama Sama Merasa Penting Untuk Melakukan Diskusi Diskusi Yang Konstruktif Tentang Keberadaan RUU Penghapunan Kekerasan Seksual Dengan Berbagai Perspektif Nah Perspektif Saya Ini Diminta Untuk Melihat Bagaimana Hukum Internasional Yang Ada Terkait Dengan Kekerasan Seksual Nah Rekan Jadi Saya Mau Bilang Ini Ada Banyak Sekali Tantangan Bukan Hanya Tantangan Misalnya Asumsi Asumsi Bahasa Kita Apa Tepatnya Asumsi Asumsi Atau Mitos Mitos Yang Muncul Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Salah Satunya Itu Dianggap Ini Isu Internasional Yang Dibawa Kesini Kemudian Isu Ini Kemudian Membawa Tadi Udah Disebutkan Feminisme Pendekatan Liberal Pokoknya Tekanan Dunia Asing Yang Masuk Ke Indonesia Kan Gitu Itulah Asumsinya Yang Melihat Bahwa RUU Ini Jadi RUU Yang Barang Sedikit Agak Haram Gitu Nah Tapi Tadi Mbak Yuli Ya Yuli Sudah Menyampaikan Bahwa RUU Ini Penting Sekali Karena Secara Realitas Kasus-kasus Yang Tadi Dibahas Jadi Udah Dengar Dari Tadi Dari Jum Tengah Tiga Saya Udah Dengar Jadi Kasus-kasus Yang Dibahas Beragam Itu Ternyata Memang Kasus-kasus Yang Nyata Terjadi Di Berbagai Daerah Di Indonesia Barusan Saya Ngajar Saya Ada Mata Kuliah Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Fakultas Hukum Saya Barusan Menayangkan Kawin Tangkap Video Kawin Tangkap Wah Itu Teman-teman Mahasiswa Terhenyak Melihatnya Karena Ibu Ini Indonesia Iya Ini Indonesia Jadi Apa Yang Kita Bahas Kasus-kasus Yang Kita Bahas Di Dalam RUU Pengapusan Keterasan Seksual Itu Adalah Kasus-kasus Indonesia Bukan Kasus-kasus Dari Luar Intinya Begitu Nah Bahwa Ada Asumsi-asumsi Tadi Saya Bilang Bahwa Ada Pandangan-pandangan Yang Melihat Bahwa Kalau Sifatnya Itu Dari Dunia Internasional Maka Itu Sesuatu Yang Harus Hati-hati Kita Lihat Kita Waspadai Ini Maksudnya Apa Tujuannya Apa Nah Ini yang Mau Saya Jelaskan Terlebih Dahulu Bahwa Di dalam Konteks Hukum Internasional Itu Akan Ada Berbagai Jenis Termasuk Hukum Publik Internasional Yang Hukum Publik Internasional Yang Paling Kuat Misalnya Dalam Konteks Adalah Dalam Konteks Yang Kita Bahas Adalah Hukum Hukum Atau Instrumen Hak Asasi Manusia Ini ceritanya Sudah Internasional Hak Asasi Manusia Lagi Ham Itu Dianggap Barat Kita Pelan Diskusikan Jadi Instrumen Internasional Hukum Hukum Asasi Manusia Itu Banyak Sekali Jenisnya Tapi Tetap Kita Bisa Hitung Yang Memang Dibuat Oleh Didraftkan Oleh PBB Tapi Prinsip Dari Hukum Hak Asasi Manusia Itu Adalah Memang Disusun Oleh Beragam Negara Jadi Dia Tidak Semata-mata Pada Oleh Satu Negara Tapi Banyak Negara Karena Kalau Di PBB Itu Itu Perwakilan Negara Negara Jadi Setiap Negara Yang Menjadi Anggota PBB Punya Perwakilan Di PBB Dan Perwakilan Itulah Yang Bertintak Untuk Kepentingan Negara Jadi Berbagai Perwakilan Negara Duduk Di Sana Mendiskusikan Masalah-masalah Di Dalam Negrinya Maupun Di Luar Negeri Dan Dari Situ Mereka Membuat Kesepakatan Kesepakatan Jadi Kesepakatan Antara Negara Dalam Konteks PBB Itu Tidak Didasarkan Oleh Hanya Satu Kepentingan Negara Tentu Tidak Pada Umumnya Itu Semua Negara Punya Hak yang Sama Dia Boleh Bersetuju Dan Dia Tidak Bersetuju Terhadap Satu Produk Hukum Yang Digagas Di Tingkat Internasional Namun Kalau Negara Jadi Siapapun Boleh Negara Mana Karena Prinsip Utama Yang Didasarkan Pada Negara Bangsa Bangsa Ini Adalah Sovereignty Atau Kedaulatan Jadi Kedaulatan Negara Itu Yang Utama Kalau Negara Mau Menjadi Bagian Dari Instrumen Hukum Internasional Dia Harus Meratifikasi Konvensi Itu Ya Instrumen Itu Kita Sebut Konvensi Internasional Dia Harus Meratifikasi Konvensi Itu Dia Itu Negara Negaranya Meratifikasi Konvensi Ketika Negara Meratifikasi Konvensi Maka Artinya Negara Itu Menyatakan Tunduk Kepada Konvensi Dan Kemudian Menjadi Bagian Dari Konvensi Dan Menjadikan Konvensi Itu Sebagai Domestic Law Atau Hukum Di Tingkat Domestik Saya Sekarang Sedikit Menggambarkan Instrumen Hukum Apa Saja Yang Indonesia Terlibat Aktif Pembicaraannya Di Tingkat Internasional Dan Kemudian Menyetujui Untuk Menjadi Bagian Dari Hukum Internasional Saya Mohon Ijin Untuk Sharing Apa Saya PowerPoint Saya Bentar Ya Sudah Bisa Dilihat Ya Oke Nah Lagi Loading Bu Lagi Loading Kalau saya Sudah Bisa Lihat Di Sini Tapi Kalau Di Sana Masih Loading Masih Layar Putih Oh Masih Layar Putih Oh Gimana Ya Jadinya Kalau Saya Sudah Tapi Saya Stop Dulu Lagi Gitu Saya Ulang Lagi Yang Lain Juga Belum Bisa Lihat Ya Belum 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 Oke Saya stop sharing Belum Masih putih Kemudian Saya Ini Lagi Kalau gini Sudah Mbak Oh Sudah Ya Oke Jadi Pertama Itu Dulu Ya Saya Mau Jelaskan Bagaimana Posisi Sebuah Negara Terhadap Kesepakatan Internasional Itu Utamanya Nah Indonesia Itu Merupakan Bagian Dari Komunitas Internasional Tapi Indonesia Boleh Tidak Meratifikasi Satu Hukum Internasional Boleh Meratifikasi Nah Biasanya Untuk Meratifikasinya Indonesia Harus Melalui DPR Dengan Pengesahan Yang disebut Dengan Undang-Undang Jadi Ada Namanya Undang-Undang Ratifikasi Nah Undang-Undang Ratifikasi Kalau kita Sudah punya Undang-Undang Ratifikasi Maka Berarti Konvensi Yang kita Ratifikasi Sudah Menjadi Bagian Dari Hukum Domestik Kita Indonesia Sudah Banyak Meratifikasi Konvensi HAM Terutama Hak Sipil Dan Politik Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Penghapusan Anti Rasial Dan Diskriminasi Konvensi Anti Penyiksaan Itu Bagian Yang disebut Dengan Konvensi Konvensi Yang sifatnya Umum Konvensi Nah Kenapa Indonesia Ratifikasi Konvensi Ini Karena Indonesia Harus Menerapkan Undang-Undang Dasar 45 Jadi Undang-Undang Dasar 45 Kita Sebagai Dasar Negara Itu Sudah Meletakkan Pasal 28 Bahwa Indonesia Memilih Kewajiban Kepada Warga Negaranya Untuk Menjamin Hak Hak Asasi Manusia Nah Kalau dia Menjamin Hak Asasi Manusia Maka Kita Perlu Ada Pengaturan Pengaturan Hak Itu Yang Membantu Kita Untuk Menjalankan Atau Menjalankan Undang-Undang Dasar 45 Antara Lain Dengan Meratifikasi Konvensi Konvensi HAM Tersebut Menjadi Undang-Undang Kita Nah Itu ya Prinsipnya Bukan Hanya Konvensi Yang Tadi Saya Sebutkan Eh Kita Juga Punya Mengikut Terlibat Dari Instrumen Instrumen Internasional Yang Melindungi Orang-orang Dalam Kategorisasi Khusus Apa itu Kategorisasi Khusus Pengungsi Itu Pengungsi Itu kan Yang Mereka Yang Mengungsi Atau Baik Karena Perang Ada Ancaman Politik Dan Sebagainya Biasanya Masalah Perang Pengungsi Itu ya Mencari Suwaka Dan Sebagainya Perempuan Anak Itu makanya Ada konvensi H-Anak Pekerja Migran Ada konvensi Perlindungan Pekerja Migran Dan keluarganya Ada juga Penyandang Disabilitas Sekarang Ada lagi Penyandang Lansia Nah Kita Ternyata Sudah Meratifikasi Ingat Lagi-lagi Meratifikasi Artinya Mengambil Aturan Konvensi Ini Menjadi Undang Undang Nah Kalau Kaitannya Dengan Kekerasan Seksual Konvensi Mana Yang Paling Relevan Ada Banyak Konvensi Mulai Dari Konvensi Hak Anak Mulai Dari Konvensi Hak Pekerja Migran Itu Ada Isunya Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Termasuk Perempuan Penyandang Disabilitas Apalagi Kita Sudah Punya Undang Disabilitas Dan Satu Lagi Adalah Undang Konvensi Ratifikasi SIDAW Nah Jadi Konvensi SIDAW Inilah Yang Saya Mau Dalami Ini Teman Teman Karena Apa Ya Tadi Mbak Yuli Cerita Tentang Tadi Prinsip Non Diskriminasi Prinsip Persamaan Di Dalam Hukum Nah Itu Sebetulnya Sangat Kuat Di Hampir Undang Undang Kita Itu Pasti Menguat Prinsip Prinsip Keadilan Dan Persamaan Di Dalam Hukum Karena Memang Itu Sudah Ada Di Undang Undang Dasar 45 Jadi Prinsip Persamaan Di Dalam Hukum Keadilan Perlindungan Itu Adalah Bagian Yang Tidak Bisa Tidak Menjadi Dasar Dari Ketata Negaraan Indonesia Nah Masalahnya Kemudian Dan Apakah Yang Kita Anud Itu Ternyata Juga Diatur Oleh Negara Negara Lain Ya Wajar Karena Negara-negara Bangsa Ini Saling Berkomunikasi Saling Belajar Saling Mengendorse Apa Yang Nilainya Baik Itu Pasti Dikuarkan Dan Didorong Supaya Nilai-nilai Baik Itu Menjadi Nilai-nilai Kebersamaan Warga-warga Bangsa Nah Salah Satunya Adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Atau Kita Sering Disebut Dengan Konvensi On The Elimination Of All Form Of Diskriminasi Against Women Nah Bahasa Singkatnya SEDAW Teman-teman Dan Rekan-rekan SEDAW Ini Sudah Kita Ratifikasi Tahun 1984 Saya Mau Tanya Adakah Teman-teman Yang Kelahirannya Sebelum Tahun 1984 Berarti Kalau 84 Itu Sampai Sekarang Sudah Berapa Tahun Sudah Belasan Dua puluhan Tahun Sudah Lama Sudah Belasan Tahun Bahwa Kita Sudah Memiliki Ratifikasi Ini Bahkan Sebelum Ada Demokrasi Reformasi Sebelum Reformasi Konvensi SEDAW Sudah Kita Ratifikasi Jadi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan Sudah Kita Ratifikasi Nah Konvensi Ini Memang Penting Baik Karena Sudah Menjadi Undang-undang Di Kita Bahkan Sebelum Teman-teman Lahir Kemudian Konvensi Ini Atau Undang-undang Ini Menjadi Kerangka Perlindungan Hak Asasi Perempuan Untuk Tidak Didiskriminasi Untuk Bebas Dari Kekerasan Untuk Kalau Mengalami Diskriminasi Maka Mereka Bisa Perempuan Bisa Memperjuangkan Haknya Untuk Mendapatkan Peradilan Yang Adil Untuk Mendapatkan Mekanisme Penyelesaian Yang Adil Sehingga Sehingga Mereka Menjadi Korban Dapat Dilindungi Oleh Indonesia Nah Itu Dalam Perkembangan Pengaturan Di SIDAW SIDAW Itu Ada Banyak Pasalnya Ada Banyak Bagiannya Ada Tentang Apa itu Diskriminasi Nah Utamanya Apa itu Kebijakan Yang harus Diambil Oleh Negara Untuk Menghapuskan Diskriminasi Kemudian Hak-hak Poko Asasi Apa Yang Diatur Apa Itu Perdagangan Perempuan Dan Eksploitasi Pelacuran Kemudian Hak Atas Partisipasi Dan Politik Hak Berpartisipasi Dalam Kelembagaan Internasional Kewarga Negaraan Hak Yang Sama Dalam Pendidikan Hak Yang Sama Dalam Pekerjaan Hak Dalam Kesehatan Dan Keluarga Hak Dalam Konteks Jaminan Sosial Ekonomi Hak Hak Perempuan Pedesaan Yang Seringkali Dipinggirkan Para Petani Perempuan Yang Kemudian Diabaikan Untuk Mendapatkan Informasi Sehingga Mereka Menjadi Korban Tidak Mendapatkan Sosialisasi Tentang Pupuk Jadi Malah Yang Kena Adalah Perempuan Perempuan Pedesaan Misalnya Termasuk Hak Dalam Persamaan Hukum Jadi Inilah Inti Dari Konvensi Itu Yang Menurut Saya Kalau Kaitannya Dengan Kekerasan Seksual Utamanya Ada Di Apa Itu Kebijakan Negara Yang Diambil Dan Hak Di Dalam Hukum Nah Dalam Perkembangannya Konvensi Penghapusan Konvensi Sidao Ini Memiliki Namanya Kayak Penjelasan Jadi Kalau Orang Pidana Ini kan Saya Orang Hukum Pidana Itu kan Ada Pasal Pasal Terus Ada Penjelasannya Nah Penjelasan Itu Penting Penting Karena Penjelasan Itu Dapat Menjelaskan Apa Makna Dari Peraturan Itu Ternyata Di Sidao Konvensi Sidao Juga Ada Yang Namanya General Recommendation Sidao Rekomendasi Umum Komite Sidao General Recommendation Umum Ini Ada Macem-macem Ada Mulai Dari Tahun 189 Sampai Bahkan 2017 Itu ada Tapi Saya mau bilang Bahwa Pengaturan Kekerasan Seksual Dalam Konteks Ini Memang Beragam Dinamis Ada yang Dulu Diatur Sekarang Tidak Diatur Lagi Ada Atau Ada yang Diatur Sekarang Diatur Jadi Bahkan Apa yang Dimaksud Dengan Kekerasan Berbasis Gender Pun Berkembang Pemikirannya Mulai Dari Tahun 89 Itu Ada General Rekomendation Sidao Sampai Pada General Nomor 19 Ada Deklarasi Vienna Ada Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 93 Ada Beijing Platform Action Ada Statuta Roma Dan Bahkan Yang Paling Penting Menurut Saya General Rekomendation Sidao Tahun 2017 Nah Ini Yang Ingin Saya Jelaskan Nah Intinya General Rekomendation Sidao Inilah Yang Mengatur Tentang Apa Yang Dimaksud Dengan Kekerasan Itu Apa Kekerasan Seksual Nah Karena Dia Sudah Kita Ratifikasi Maka General Rekomendation Sidao Ini Menjadi Guideline Jadi Panduan Tapi Tidak Semua Hal Yang Dimasukkan Di General Rekomendation Sidao Itu Boleh Mau Kita Ambil Boleh Tapi Negara Negara Belum Tentu Mau Ambil Semua Juga Tidak Apa Tergantung Dari Kesepakatan Dari Di Dalam Negeri Negara Itu Nah Yang Menjadi Penting Kemudian Kalau Kita Bicara Kekerasan Seksual Itu Apa Itu Yang Bagaimana Nah Tidak Secara Detail Didefinisikan Kekerasan Seksual Di Dalam Sidao Tapi Diindikasikan Apa Saja Kekerasan Seksual Itu Bentuknya Dan Mengapa Kekerasan Seksual Itu Ada Dan Apa Dasarnya Kekerasan Seksual Itu Nah Yang pertama Yang Ada Di Dalam Sidao Dan General Recommendation Kekerasan Seksual Itu Bisa Menimpa Siapa Saja Bisa Menimpa Laki-laki Bisa Menimpa Perempuan Bisa Dan Juga Anak Tadi Mbak Yuli Menyampaikan Bahkan Usia Mulai Dari Usia Muda Yang Ada Tiga Bulan Bayangkan Usia Bayi Tiga Bulan Itu Ada Sampai Bayinya Meninggal Karena Mengalami Perkosaan Dan Vaginalnya Rusak Dan Pendarahan Usia Tiga Bulan Sampai Usia Yang Tadi Disampaikan Oleh Nenek Nenek Jadi Kayaknya Lucu Tapi Tidak Lucu Itu Sebetulnya Tidak Lucu Sekali Nah Kemudian Itu Karena Ada Relasi Gender Tadi Sudah Dijelaskan Saya Tidak Perlu Lagi Menjelaskan Apa Relasi Gender Yang Didasarkan Karena Adanya Diskriminasi Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Gender Saya Kira Ini Dasarnya Nah Tadi Saya Sebutkan Awalnya Di Sidao Memang Tidak Ada Istilah Kekerasan Berbasis Gender Tapi Di Dalam Penjelasannya Itu Ada Penjelasan Nomor 1289 Dimana Negara-negara Yang Sudah Ratifikasi Sidao Itu Wajib Wajib Apa Wajib Melakukan Melaporkan Kebijakan Kebijakan Yang Sudah Ada Yang Melindungi Perempuan Konsepnya Disini Dari Kekerasan Dalam Kehidupan Sehari-hari Jadi Ada Gender Bahasanya Violence In Everyday Apakah Kekerasan Seksualnya Di Keluarga Termasuk Juga Pelajahan Seksual Di Tempat Kerja Ini Benar-benar Kata-katanya Gender Recommendation Termasuk Pencegahannya Harus Dilaporkan Dan Pelayanan Keberadaan Layanan Untuk korban Itu Harus Dilaporkan Termasuk Data Statistik Insiden Kekerasan Terhadap Perempuan Ini Kewajiban Negara Untuk Melaporkan Kenapa Melaporkan Ke Internasional Karena Kita Sudah Mengikatkan Diri Ke Internasional Kita Harus Laporkan Nah Apa Contohnya Ini Yang Tadi Disebutkan Oleh Mbak Yuli Data Yang Menjadi Penting Adalah Data Kekerasan Indonesia Lewat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Sudah Sepuluh Tahunan Ini Sudah Rutin Melaporkan Berbagai Kekerasan Yang Terjadi Artinya Indonesia Sebetulnya Sudah Menjalankan Kewajibannya Kepada Warga Negaranya Dan Warga Negara Dunia Untuk Mengumpulkan Data Data Tapi Apakah Indonesia Sudah Memiliki Kebijakan Yang Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Sehari Hari Ada Yang Sudah Ada Yang Belum Mbak Yuli Semoga Tadi Sudah Cerita Bahwa Kita Sudah Punya Undang-undang PKDEP Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kita Sudah Punya Undang-undang Penghapusan Pemberantasan Pindah-pindah Perdagangan Orang Kita Sudah Memiliki Undang-undang Perlindungan Anak Undang-undang Perlindungan Saksi Dan Korban Ada Sekitar 12 Undang-undang Terkait Hanya Saja Ternyata Undang-undang Itu Belum Secara Khusus Membahas Tentang Kekerasan Seksual Nah Sehingga Untuk Indikator Pencegahannya Maupun Keberadaan Layanannya Menjadi Terbengkalai Ini Tadi Barusan Hari Ini Saya Memfasilitasi Hasil Kajian Tentang Penyelenggaraan Pengada Layanan Di Karena Memang Undang-undang Payungnya Belum Ada Jadi Yang Di bawah Itu Kalang Kabut Dalam Menangani Korban Berantakan Dalam Menangani Korban Koordinasinya Kurang Ada Yang Terlayani Ada Tidak Korban Rata-rata Mengeluarkan Dana Yang Besar Kalau Mereka Melanjutkan Kasusnya Ada Ketidaktransparansian Organisasi Layanan Macam-macam Tadi Ceritanya Nah Ini Karena Apa Antara Lain Karena Memang Tadi Kewajiban Untuk Kebijakan Yang Melindungi Memang Belum Belum Ada Nah Yang Menjadi Penting Lagi Itu Tadi Kan Perkembangannya Di 89 Ada Kewajiban Negara 89 Itu Udah Ada Kewajiban Negara Terus Tahun 92 Ada Lagi Keputusan Para Komite Sidao Komite Sidao Itu Adalah Perwakilan Negara-negara Gantian Kadang-kadang Indonesia Pernah Anggotanya Menjadi Komite Jadi Bergilir Antar Negara Jadi Itulah Caranya Jadi Nggak ada NGO Adanya Negara Perwakilan Negara Yang disana Nah Pada Tahun 92 Itu Ada Lagi Lebih Detail Ternyata Pengaturannya Dalam Rekomendasi Ini Bahwa Ternyata Ada Beragam Bentuk Kekerasan Seksual Termasuk Bentuk Kekerasan Seksual Karena Tradisi Termasuk Kekerasan Yang Di Dalam Rumah Tangga Ada Perdagangan Anal Pornografi Ada Eksploitasi Seksual Lainnya Apa Itu Kekerasan Seksual Lainnya Ini Yang Teridentifikasi Di Dalam General Recommendation Nomor 19 Rekomendasi Umum 19 Itu Sangat Terkenal Kalau Anda Menulis Tentang Kekerasan Berbasis Jenjir Hampir Semua Itu Jurnal Pasti Bilang Rekomendasi 19 Nah Inilah Bentuk Bentuk Yang Diatur Mulai Dari Perkosaan Ada Penyerangan Seksual Ada Pelajaran Seksual Ada Eksploitasi Seksual Inses Penyalah Gunaan Seksual Sterilisasi Aborsi Paksa Prostitusi Paksa Pornografi Nah Ini 892 Sudah Kita Sepakati Jadi Bukan Ujuk Sekarang Ini gara-gara Perintah Orang Internasional Enggak Jadi Sudah Panjang Prosesnya Kita Mau Menjadi Negara Yang Lebih Baik Negara Yang Humanis Yang Tantau Pada Perintah Agama Dengan Melindungi Perempuan Nah Itu Sudah Panjang Sejarahnya 92 Itu Ada Diskusi Soal Pelajaran Seksual Itu Malah Detail Sekali Di Dalam General Recommendation Sidao Bukan Ujuk-ujuk Sekarang Bahkan 92 Sudah Dibahas Pelajaran Seksual Mencikupi Perilaku Yang Ditentukan Secara Seksual Yang Tidak Disukai Seperti Kontak Pisik Komentar Komentar Yang Bernuansa Seksual Pornografi Permintaan Permintaan Secara Seksual Baik Dengan Kata-kata Maupun Tindakan Nah Pelajaran Seperti Itu Dapat Memalukan Dan Menimbulkan Masalah Kesehatan Dan Keselamatan Nah Itulah Perintah Jadi Memang Konsepnya Sudah Adalah Mahadir Nah Yang Baru Nah Baru Itu Pada Tahun 2017 2017 Ini Nah Jadi Mulai Dari 92 Sampai 2017 Terus Kita 25 Tahun Ada Refleksi Dari Negara-negara Eh Kita Ayo Lihat Selama 25 Tahun Ini Bagaimana Perkembangan Kekerasan Berbasis Gender Ternyata Ternyata Memang Luar Biasa Perkembangan Peristiwa Yang Terjadi Tidak Berhenti Makin Parah Dan Makin Intens Dengan Modus Yang Lebih Beragam Akhirnya Didefinisikan Lagi Apa Itu Kekerasan Berbasis Gender Ada Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Yang Khusus Nah Kemudian Ada Tekanan Karena Ada Banyak Kasus Pemaksaan Pemaksaan Terkaitan Kesehatan Reproduksi Jadi Reproduksi Itu kan Sesuatu Yang Sangat Penting Bagi Perempuan Bahkan Kalau Kita Lihat Pasal 4 Sidel Disebutkan Bahwa Perlindungan Maternity Itu Merupakan Perlindungan Yang Harus Terjadi Pada Perempuan Dan Gak Boleh Dianggap Diskriminasi Kalau Perempuan Dilindungi Reproduksinya Jadi Perlindungan Terhadap Reproduksi Jangan Dianggap Oleh Laki-laki Berarti Diskriminasi Terhadap Laki-laki Enggak Karena Maternity Itu bagian Kalau menurut Mbak Yanti Mbak Yuli Kodrat Jadi Dilindungi Jadi Reproduksi Itu hal yang Sangat penting Bagi Perempuan Itu harus Dijaga Harus digunakan Secara Wise Harus 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 Dengan Perkembangan Perkembangan Baru Pemikiran Di dunia-dunia Termasuk Indonesia Karena Indonesia Adalah bagian Dari negara Bangsa-bangsa Dan Indonesia Terlibat Dalam Pengambilan Keputusan-keputusan Nah Intinya Dengan Demikian Apakah Apa yang harus Dilakukan Dengan Ada kekerasan Ada keluar Yang namanya General Recommendation Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Akses Perempuan Apa Katanya Ada Tiga Hak Perempuan Hak-hak Korban Satu Hak Atas Kebenaran Jadi Dia Hak Untuk Mengungkapkan Apa yang Dialami Kepada Pihak Berwenang Dengan Rasa Aman Tidak Dijelek-jelekin Tidak Dianggap Bersalah Tidak Dihakimi Kalau Dia mengalami Dan melaporkan Yang kedua Adalah Hak Atas Keadilan Agar Kasusnya Diproses Secara Baik Berdasarkan Mekanisme-mekanisme Yang ada Mau Mekanisme Institusional Misalnya Mekanisme Di tingkat Kampus Kan ada Mekanisme Institusional Atau Mekanisme Hukum Lainnya Dia Boleh Memilih Mau Pakai Mekanisme Yang Mana Ini Penting Karena Kalau Misalnya Anda Lihat Di data Komnas Perempuan Itu 70% Kasus Kekerasan Seksual Para korban Memilih Jalurnya Melalui Pengadilan Agama Jadi Bercerai Nah itu Badilak melaporkan 70-an persen Kasus Perceraian Ternyata Berdimensi Kekerasan Itu Hakim-hakim Pengadilan Agama Yang Mengumpulkan Data Yang Tadi 472.000 Kasusnya Komnas Perempuan Itu Itu Sebagian Besar Data Dari Pengadilan Agama Hakim-hakim Sudah Punya Baik Sudah Perspektif Dia Nggak Disebutkan Gugatannya Gugatan Kekerasan Tapi Ketika Di dalam Persidangan Ditemukan Bahwa Ini Ternyata Kekerasan Hakim Yang Mencatat Catatan-catatan Hakim Inilah Yang Kemudian Diberikan Kepada Komnas Perempuan Dikompilasi Ternyata Banyak Perceraian 70-an Persen Perceraian Berdimensi Kekerasan Nah Yang Terakhir Adalah Hak Atas Pemulihan Hak Atas Pemulihan Terhadap Keadaan Yang Menimpanya Baik Secara Psikologi Sosial Dan Ekonomi Ini Memang Hak Korban Artinya Korban Harus Dilindungi Kalau Sistem Hukum Pidana Kita Kan Sekarang Hak Tersangka Hak Terdakwa Hak Terpidana Semua Ada Haknya Hak Korban Gak Ada Cuma Satu Atau Dua Pasal Itu Pun Kalau Dia Mengalami Abuse Of Power Jadi Memang Padahal Kalau Kita Bicara Soal Prinsip Persamaan Di Dalam Hukum Di Dalam Konstitusi Maka Semua Pihak Yang Mengalami Penderitaan Dalam Dan Dalam Proses Hukum Harus Dijamin Hak Hak Nah Oleh Karena Itu Itulah Pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Pidana Khusus Dia Mengatur Isi Substansinya Delik Delik Bahasanya Orang Hukum Delik Delik Atau Perbuatan Hukum Yang Dilarang Ada Sembilan Bentuk Kekerasan Ada Pemidanaan Ada Hak Yang Proseduralnya Ada Hak Korban Ada Sistem Pelayanan Terpadunya Sistem Pembuktiannya Termasuk Yang Paling Penting Pencegahan Pencegahan Itu Harus Karena Orang Harus Tahu Ini Tidak Boleh Kalau Tidak Boleh Dilakukan Jangan Dilakukan Karena Kalau Dilakukan Berarti Anda Sudah Menderitakan Orang Lain Itu Pencegahan Pencegahan Sembilan Bentuk Ini Jadi Jenis Dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Diatur Ini Tidak Semua Hal Yang Ada Di Dalam Konfensi Sida Yang Diatur Karena Ini Memang Berdasarkan Pertimbangan Misalnya Kayak Sunat Perempuan Itu Tidak Usahlah Dijadikan Tindak Pidana Itu Ada Perdebatannya Kenapa Itu Biar Menjadi Kapasitas Atau Wilayahnya Toko Agama Toko Agamalah Yang Harus Menyarankan Kepada Umatnya Bahwa Tindakan Itu Tindakan Yang Tidak Perlu Jadi Kita Memilah -milah Itu Yang Mana Yang Memang Harus Masuk Sebagai Perbuatan Pidana Yang Mana Yang Sebetulnya Tidak Menjadi Perbuatan Pidana Tapi Menjadi Wilayah Toko Masyarakat Toko Agama Pendidikan Dan Sebagainya Nah Sembilan Jenis Ini Memang Harus Dimasukkan Karena Kasusnya Sudah Banyak Dan Memang Menjadi Kejahatan Kejahatan Yang Serius Yang Menimbulkan Harm Bagi Kehidupan Masyarakat Nah Ini Definisinya Kita Buat Karena Gak Ada Definisi Di Sidau Tentang Kekerasan Seksual Gak Ada Hanya Elemen Elemen Tertentu Saja Tapi Pada Intinya Memang Kalau Kita Lihat Elemen Itu Ada Menyerang Tubuh Berkaitan Juga Dengan Keinginan Seksual Termasuk Yang Jadi Tadi Saya Sebutkan Fungsi Reproduksi Seseorang Yang Membahayakan Fungsi Reproduksi Seseorang Yang Membahayakan Kodratinya Perempuan Itu Tekanannya Dan Kemudian Mengakibatkan Penderitaan Fisik Psikis Seksual Secara Ekonomi Budaya Ataupun Politik Ini Definisinya Kita Buat Sendiri Karena Memang Tidak Ada Didefinisikan Kekerasan Seksual Menurut Hukum Internasional Yang Ada WHO WHO Buat Penelitian Dan Mengindikasikan Apa Saja Kekerasan Seksual Tapi Definisi Memang Tidak Saya Kira Itu Dari Saya Sebagai Pengantar Diskusi Walaupun Tadi Saya Tahu Bahwa Mbak Yuli Sudah Sangat Detail Menginformasikan Saya Hanya Lebih Menambahkan Dari Perspektif Internasional Supaya Kita Tidak Usah Takut Kita Jangan Imun Dengan Perkembangan Internasional Karena Kita Adalah Bagian Dari Masyarakat Internasional Kita Adalah Bagian Dari Masyarakat Global Kita Tidak Sebantar Mata Dipengaruhi Oleh Internasional Tapi Kita Sendiri Mempengaruhi Gerakan Yang Ada Di Tingkat Internasional Indonesia Sangat Memiliki Peran Strategis Dalam Perkembangan Saya Kira Itu Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Baik Terima Kasih Atas Pemaparannya Ibu Sri Wianti Ediono Sebuah Pemaparan Dan Material Luar Biasa Kawan Kawan Jadi Kita Tidak Perlu Kuliah Di UGM Untuk Mendapatkan Mata Kuliah Tentang Kekerasan Seksual Ini Dari Dosen UGM Dan Pusat Studi Wanita Bu Ya Pusat Kajian Hukum Gender Dan Sosial Pusat Kajian Hukum Gender Dan Sosial Baik Mungkin Mudah-mudahan Kawan-kawan Masih Semangat Silahkan Mungkin Kalau ada Yang Ingin Ditanyakan Dari Imawan Dan Imawati Sekalian Menarik Sekali Tadi materinya Atau Masih ada Yang mengganjal Atau Silahkan Silahkan Istim Bertanya Kak Silahkan Waalaikumsalam Wa'alaikumsalam 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 Mohon maaf Suara saya Terdengar Terdengar Perkenalkan Saya Usul Dwi Haryani Dari PCIMM Kebumen Provinsinya Jawa Tengah Baik Bu Terkait Mengenai Hal Pelecehan Seksual Saya ada Beberapa Kasus Sering-sering Dan mungkin Nanti bisa Mencari Problem Solvingnya Sama-sama Wabil khusus Ada Narasumber yang Luar biasa Ibu Sri Wianti Jadi gini Bu Ada Pelecehan Seksual Dimana Korbannya Itu adalah Mereka kaum Disabilitas Jadi mereka Perempuan-perempuan Yang disabilitas Itu Mereka Apa Namanya Dijadikan Sebuah Alat Untuk Apa Namanya Untuk Memuaskan Para lelaki Nah Disini Apa sih Yang harus Kita lakukan Bahwa Mereka kaum Disabilitas Juga Perlu Kebebasan Mereka Perlu Keadilan Mereka Perlu Apa Namanya Perlindungan Juga Disini Kan kaum Disabilitas Misalnya Mereka Yang Tuli Ataupun Bisu Ataupun Yang lainnya Mereka Dijadikan Sebagai Alat Untuk Memuaskan Seks Para lelaki Yang tidak Berlangsung Jawab Nah Itu ada Beberapa Kasus Itu kan Merupakan Pelecehan Seksual Nah Mungkin Apa sih Yang bisa Kita Lakukan Ketika Itu Memang Ada Kasus Seperti itu Real Di masyarakat Terima kasih Ibu Ada Satu Pertanyaan Lagi Ini Disampaikan Di kolom Chat Dari Nani Dari Banten Jadi Pertanyaannya Adalah Kenapa Negara Yang Mengeluarkan Mungkin Mengeluarkan Ini Apa ya Maksudnya Yang Pertama Kali Menggagas Cidaw Katanya Nah Dia Kata Dia Kalau tidak Salah Itu Amerika Katanya Malah Belum Ratifikasi Cidaw Itu Sendiri Katanya Terima Kasih Mungkin Itu Dua Pertanyaan Dulu Bisa Dijawab Mungkin Terlebih Dawa Oleh Ibu Seri Ya Terima Kasih Pak Saya Langsung Jawab Ya Kalau Untuk Yang Pelecehan Seksual Atau Kekerasan Seksual Yang Dialami Disabilitas Ini memang Seguh Memprihatinkan Jadi Bahkan Ada Disabilitas Mental Kan Mereka Kan Senang Jalan 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 Keluar Dan Kadang Kadang Orang Tuanya Kan Juga Memberikan Kebebasan Biar Mereka Keluar Tapi Ternyata Ada Klasus Dimana Disabilitas Perempuan Yang Tidak Terlalu Muda Tapi Juga Belum Tua Itu Ditangkap Dikurung Kemudian Dilakukan Pekosaan Secara Bergilir Selama Lebih Dari Satu Bulan Dan Hamil Jadi Ternyata Teman Memang Salah Satu Masalah Yang Sangat Kompleks Adalah Kehamilan Dari Para Disabilitas Ini Satu Ada Yang Tahu Memang Siapa Orangnya Ada Yang Banyak Memang Orangnya Tapi Ada Yang Tahu Tapi Sulit Untuk Mengungkapnya Itu Satu Situasi Dan Pada Umumnya Kasus Kasus Yang Terjadi Disabilitas Ini Adalah Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Tahu Orang Orang Yang Dekat Tetangganya Supir Bahkan Burunya Atau Juga Bahkan Orang Tuanya Atau Keluarga Keluarga Lainnya Jadi Ketahuannya Ketika Sudah Hamil Baru Ketauan Bahwa Ini Ternyata Ada Perkosaan Mau Dilacak Susah Karena Nah Ini Lagi Perspektif Seharusnya Kan Gak Ada Masalah Ya Kalau Orang Disabilitas Kemudian Berproses Secara Hukum Itu Bisa Tapi Kadang-kadang Ada Kesulitan Bagi Aparat Penegak Hukum Untuk Mencari Bukti Misalnya Mereka Bilang Sudah Buktinya Adalah Ketika Hamil Saja Kalau Tidak Hamil Maka Disitulah Masalahnya Kalau Buktinya Pun Harus Dicek Ini DNA Siapa Apakah Dilakukan Secara Paksa Atau Bagaimana Nah Kan Mereka Itu Punya Kesulitan Dalam Mengungkapkan Apa yang Terjadi Apa yang Dia Ceritakan Itu Dengan Pakai-pakai Bahasa Tentu Kadang-kadang Ada Aparat Penegak Hukum Yang Sulit Dan Tidak Mau Repot Menangani Hal Itu Sehingga Tidak Diproses Secara Hukum Nah Harusnya Memang Harus Diproses Mbak Tidak Ada Boleh Yang Mengabaikan Kalau Ada Laporan Nah Sekarang Masyarakat Yang Sadar Jadi Kalau Di Jogja Itu Bahkan Sudah Ada Forum Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Nah Kalau Yang Paradisabilitas Terjadi Itu Langsung Mbak Dikawal Polisi Dijelaskan Bahwa Ini Ada Kasus Seperti Ini Terus Mereka Didampingi Sampai Pada Proses Pembuktiannya Nah Pembuktian Ini Yang Paling Susah Karena Tidak Semua Polisi Itu Punya Orang Yang Paham Bahasa Karena Bahasanya Beda Nanti Pakai Bahasa Isarat Tertentu Eh Dia Tidak Sekolah Jadi Tidak Bisa Pakai Bahasa Itu Nah Orang Yang Tau Adalah Orang Orang Dekatnya Nah RUU Ini Menegaskan Bahwa Perlindungan Terhadap Disabilitas Korban Kekerasan Menjadi Lebih Utama Dan Bahkan Pemidanaannya Menjadi Lebih Lebih Berat Kalau Dilakukan Kepada Disabilitas Karena Apa Kenapa Kok Lebih Berat Karena Tadi Yang Dibilang Mbak Yuli Bahwa Kan Ada Relasi Kekuasaan Kalau Kita Laki-laki Dan Perempuan Saja Satu Relasi Kekuasaan Ini Bukan Hanya Satu Tadi Ada Lapisan Relasi Dia Sudah Perempuan Dia Disabilitas Nah Karena Dia Disabilitas Orang Tahu Bahwa Susah Untuk Orang Lain Percaya Apa Yang Dia Sampaikan Dia Menjadi Lebih Rentan Ini Yang Disebut Dengan Kerentanan Berlapis Bagi Kelompok Disabilitas Perempuan Nah Saya Tidak Bisa Terlalu Menjawab Bagaimana Yang Dilakukan Memang Kesadaran Kita Kalau Ada Kasus Memang Dilaporkan Dan Kita Harus Mendampingi Bahwa Supaya Prosesnya Di Proses Hukumnya Diproses Secara Baik Kalau Enggak Ada Pendampingan Maka Biasanya Kasusnya Diabeikan Saja Nah Terkait Dengan Amerika Saya Kira Bukan Amerika Yang Mendirikan Sidau Amerika Itu Kan Sebuah Negara Yang Kalau Dalam Kacamata HAM Itu Negara Yang Tidak Ideal Dan Tidak Usah Dirunut Kalau Dalam Penegakan HAM Ngapain Kita Merujuk Amerika Amerika Itu Negara Yang Sama Sekali Pelagaran HAM Terbanyak Dari Segi Apa Dari Segi Perempuan Dari Segi Rasial Jadi Jangan Teman-teman Mengidealkan Amerika Teman-teman Perlu Tahu Untuk Sidau Itu Upaya Yang Luar Biasa Adalah Bahkan Dari Negara Negara Dutnya Ketiga Makanya Itu Ada Pasal Soal Keluarga Berencana Makanya Ada Pasal Soal Perempuan Pedesaan Daerah-daerah Sama Kan Negara-negara Dunia Pertama Kan Enggak Mengalami Masalah Itu Jadi Sebetulnya Kalau Kita Baca Sejarah Yang Memperjuangkan Gerakan Dekade Perempuan Adalah Negara-negara Dari Timur Tengah Negara Dari Pakistan Negara Dari India Negara Dari Apa Nage Jordan Masuk Afrika Jadi Mereka Yang Memperjuangkan Adanya Sidau Sangat Kuat Gerakan Dunia Perempuan Dunia Ketiga Karena Memang Diskriminasinya Luar Biasa Di Daerah Sana Sehingga Mereka Perlu Ada Semacam Kesepakatan Bersama Untuk Menghentikan Diskriminasi Yang Berlapis Tadi Dan Itu Disepakati Oleh Berbagai Negara Saya Kira Itu Ya Enggak Bener Itu Kalau Sidau Dibuat Oleh Amerika Ya Enggak Siapa Amerika Amerika Kita Suatu Negara Kan Sidau Itu Harus Diratifikasi Lebih Dari 60 Negara Untuk Berdiri Yang Mendirikan Itu 60 Negara Baru Dari 60 Negara Itu Berdiri Baru Bisa Kita Mengikatkan Diri Jadi Meratifikasi Sebelum Ada Berdiri Yang Bisa Diratifikasi Yang Mendirikan Itu Ber Ber Negara Negara Enggak Satu Negara Itu Enggak Benar Ya Saya Kira Itu Jawaban Dari Baik Terima Kasih Ibu Sri Atas Jawabannya Ini Sudah Ada Pertanyaan Lagi Dari Imawan Viki Dari Manado Nah Beliau Bertanya Mengapa Kekerasan Seksual Itu Tidak Bisa Diredukkan Atau Ditekan Mungkin Maksudnya Padahal Beberapa Pasal Sudah Ada Di Indonesia Atau Barangkali Praktek Hukum Yang Memiliki Kekosongan Terhadap Undang-Undang Di Indonesia Gimana Ini Maksudnya Atau Ya Intinya Mungkin Ini Ada Kaitannya Juga Dengan Urgensi Apa Namanya RU PKS Apakah Emang Sebegitu Urgennya Apakah Hukum Yang Ada Sekarang Ini Tidak Bisa Mencegah Atau Meredukan Kekerasan Seksual Sehingga Kita Membutuhkan RUU PKS Mungkin Seperti Itu Mungkin di Unmute Dulu Nah Jadi Ya Maaf Saya langsung Jawab Jadi Memang Ada Beberapa Masalah Masalah Utamanya Memang Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Budaya Yang Masih Mengeksploitasi Atau Yang Mengobjekkan Perempuan Bahwa Perempuan Itu Dianggap Sesuatu Yang Bisa Menggairahkan Itu Namanya Istilahnya Budaya Apa Yang Melihat Tubuh Perempuan Itu Terpotong Potong Bukan Manusia Dia Tidak Secara Utuh Misalnya Terpotong Potong Gini Yang Dilihat Rambutnya Yang Dilihat Matanya Yang Dilihat Bagian Bagian Bawah Pinggul Nya Mohon Maaf Ya Atau Yang Dilihat Bagian Depannya Itu Kan Melihat Manusia Perempuan Bukan Manusia Utuh Sebagai Keseluruhan Yang Memiliki Akal Pikiran Hati Bukan Hanya Badan Nah Budaya Ini Yang Yang Akhirnya Menimbulkan Satu Pandangan Bahwa Perempuan Itu Adalah Tadi Objek Yang Bisa Di Namanya Bisa Dilecehkan Itu Masih Kuat Nah Dan Itu Belum Berubah Dan Pendidikan Pendidikan Untuk Penghargaan Terhadap Perempuan Bahwa Perempuan Harus Dihormati Itu Masih Belum Terlalu Banyak Nah Karena Memang Sistem Hukum Kita Apalagi Sistem Hukum Pidana Kita Itu Kan Tekanannya Pada Pemidanaan Doang Dia Tidak Melihat Bahasanya Orang Hukum Pidanaan Itu Non Penal Polisi Jadi Bukan Hanya Nah Selama Ini Kan Yang Konvensional Hukum Pidana Konvensional Yang Penal Polisi Intinya Memidana Tapi Tapi Non Non Penal Polisi Ini Adalah Mencegah Menjadikan Supaya Orang Tidak Melakukan Dengan Berbagai Intervensi Dan Bahkan Memastikan Orang Tidak Melakukan Perbuatan Lagi Nah Non Penal Polisi Ini Belum Ada Di Sistem Hukum Kita Jadi Belum Berjalan Nah Inilah Kenapa Salah Satunya Harus Dimasukkan Di Dalam RUU Untuk Pencegahan Dan Penjegahan Ini Menjadi Proses Pidana Khusus Itu Satu Nah Yang Kedua Tadi Aturan Aturan Yang Ada Itu Masih Enggak Komprehensif Coba Lihat Di KUHP Kita Ada Enggak Pelecehan Seksual Kagak Ada Diatur Padahal Kalau Tadi Saya Belum Share Hasil Surveinya Akademisi Hasil Surveinya Akademisi Itu Ada Dua Ribuan Responden Itu 70% Mengalami Pelecehan Seksual Dalam Beragam Bentuk Nah Pelecehan Seksual Itu Mulai Dari Yang Namanya Seksual Harasmen Yang Dijemok Dijemok Yang Ditoel Sampai Yang Diserang Nah Itu Enggak Ada Yang Ada Itu Di Dalam KUHP Kita Itu Percabulan Yang Arahnya Sudah Hubungan Seksual Tapi Enggak Enggak Sampai Pada Hubungan Seksual Atau Perkosaan Pun Perkosaannya Tadi itu Tadi yang Dibilang Mbak Yuli Hanya Maaf Masuknya Alat Kelamin Laki-laki Kedalam Alat Kelamin Perempuan Dan Mengeluarkan Air Money Itu Definisinya Kalau Enggak Mengeluarkan Air Money Enggak Berkosaan Kalau Cangkul Degagang Campul Yang Dimasukkan Enggak Berkosaan Kalau Dimasukkan Ke Bagian Belakang Enggak Berkosaan Padahal Rusaknya Sama Dan Bahaya Jadi ada Saya punya Satu Korban Yang saya Diminta Untuk Memberikan Kesaksian Itu Dia Mengalami Perkosaan Mulai dari Usia 13 tahun Sampai 19 tahun Yang Dimasukkan Dan oleh Tanda kutip Bapak Tirinya Yang Dimasukkan Kedalam Duburnya Dan Vaginanya Adalah Terong Pare Sampai Saat Ini Dia Kentut Pun Gak 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 Nah Nah Itu Masuk Susah Yang Namanya Polisi Ini bukan Gak Perkosaan Memang Gak Perkosaan Karena Definisi Perkosaan Kita Sangat Sempit Dan Itu Gak Kalau Gak Dimasukkan Perkosaan Berarti Masuknya Percabulan Apa Konsekuensi Hukumannya Jauh Lebih Rendah Padahal Dampaknya Tadi Neneknya Udah Nangis Ini Anak Cucu Saya Secara Reproduksinya Sudah Hancur Belum Tentu Dia Bisa Punya Anak Lagi Padahal Usianya Masih Sekarang 21 Tahun Sekarang 21 Tahun Nah Itu Itu Jadi Tadi Satu Pencegahan Gak Masuk Itu Bukan Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini Kita Masih Kebijakan Hukum Pidananya Lebih Kepenal Pemidanaan Terus Pemidanaannya Itu Penjara Orang Keluar Dari Penjara Melakukan Lagi Ada Banyak Kasus Kekerasan Seksual Dimana Pelakunya Adalah Pelaku Yang Pernah Melakukan Artinya Apa Pemidanaan Kita Pun Bukan Pemidanaan Yang Rehabilitatif Yang Mengubah Orang Nah Makanya Memang Dengan RUU Sekarang Kita Menekankan Bukan Hanya Pemidanaan Tapi Pencegahan Dan Pemidanaannya Harus Rehabilitatif Makanya Ada Namanya Kalau Dalam Bahasa Hukum Keren-keren Itu Double Track System Istilahnya Gimana Hukumannya Ada Penindakan Ada Penindakan Apa Rehabilitasi Khususus Bagi Orang Jadi Supaya Orang Ya Itu Jadi Penghukuman Yang Lebih Manusiawi Dan Lebih Rehabilitatif Sama Yang Utamanya Sekarang Tadi Yang Saya Jelaskan Gak Ada Di Dalam Sisi Hukum Pidana Kita Perlindungan Korban Korban Itu Hanya Orang Yang Disuruh Bersaksi Nanti Kalau Dia Mengalami Penderitaan Itu Gak Ditolong Siapa Yang Menolong Orang Undang-Undangnya Gak Ada Jadi Itulah Tadi Hak Yang Tiga Saya Sebutkan Tadi Hak Atas Pemulihan Hak Atas Pelayanan Itu Harus Masuk Di Dalam Undang-Undang Kita Dia Harus Menjadi Bagian Sistem Peradilan Pidana Kita Kalau Gak Masuk Sampai Sekarang Ini Tadi Itu Barusan Saya Selesai Sebelum Saya Masuk Kesini Itu Biaya Penanganan Korban Itu Yang Paling Banyak Membayar Adalah Korban Jadi Udah Dia Jatuh Mengalami Masalah Dia Udah Gak Bisa Apa-apa Dia Masih Mengeluarkan Biaya Bahkan Untuk Membayar Visum Jadi Visum Pun Tidak Tidak Gratis Dan Itu Keluarga Korban Yang Menangani Karena Tidak Ada Perlindungan Tidak Ada Hak Di Dalam Hukum Pidana Kita Bahwa Korban Berhak Untuk Mendapat Layanan Dasar Berupa Visum Visum Layanan Kesehatan Gak Ada Itulah Mengapa Kita Butuh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Yang Secara Khusus Mengatur Tentang Kejenis Kekerasan Seksual Perbuatan Apa Yang Dilarang Apa Hukumannya Perlindungan Korbannya Apa Pencegahan Yang Seperti Apa Itu Semua Di RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Saya Kira Itu Oke Baik Silahkan Mungkin Pertanyaan Lainnya Kita Masih Punya Banyak Waktu Ini Jadi Bisa Leluasa Mungkin Untuk Berdiskusi Nah Tapi Setidaknya Kita Dari Tadi Sampai Sekarang Agak Mendapatkan Gambaran Bahwasanya Memang RUU PKS Ini Fokus Begitu Ya Kepada Pembelaan Atau Advokasi Korban-korban Atau Siapapun Khususnya Perempuan Yang Rentan Menjadi Korban Kekerasan Seksual Begitu Nah Jadi Kemudian Hari ini Kan Memang Di media Ini Lagi Rame Juga Bu Ya Konsen Itu ya Jadi PKS MBP Sedang Agak Ramai Nah Memang Kan Kemudian Isu Yang Diangkat Adalah Soal Konsen Dan Meritor Rep Nah Tapi Dari Tadi Saya Menyimak Pemaparan Baik dari Mbak Yuli Maupun Dari Ibu Sri Bahwasanya Memang Persoalan Seperti Itu Ya Misalkan Katakanlah Dalam Bahasa Agama Itu kan Perzinahan Misalnya Perzinahan Itu Tidak Masuk RUPKS Bukan Berarti Dihalalkan Begitu Bukan Berarti Tapi Itu Diserahkan Kepada Tokoh Agama Kan Begitu Ya Itu Biar Menjadi Kemudian Otoritas Ya Dari Keagamaan Atau Orang Tua Yang Memberikan Pemahaman Kepada Anak-anaknya Begitu Namun Kemudian Mungkin Disalahpahami Oleh Sebagian Orang Sehingga Ketika Di RUPKS Itu Tidak Dipidanakan Seolah Jadi Mendukung Begitu Atau Mengkampanyekan Bahkan Nah Itu Mungkin Mungkin Saya Tambahkan Lagi Bahwa Hukum RU Penghapusan Kekerasan Seksual Ini Kan Dia Menjadi Hukum Pidana Khusus Jadi Apa Maknanya Hukum Pidana Khusus Dia Tidak Boleh Mengatur Apa Yang Sudah Diatur Dari Hukum Yang Lain Jadi Harus Satu Secara Substansi Dia Memang Berbeda Untuk Mengatur Hal Yang Berbeda Elemennya Kan Kalau Zina Tadi Ada Dua Hal Perzinahan Itu Kalau Yang Belum Menikah Maka Memang Menjadi Kewajiban Orang Tua Dan Tokoh Agama Yang Memang Harus Mendidik Anak-anak Mereka Terutama Yang Belum Menikah Itu Harus Menjadi Satu Hal Nilai-nilai Yang Sangat Kuat Di Dalam Keluarga Jadi Memang Kita Serahkan Kepada Orang Tua Untuk Mendidih Anak-anak Mereka Tapi Kalau Yang Sudah Menikah Maka Itu Adalah Kewenangan Pasangannya Jadi Pasangannya Yang Yang Bisa Melaporkan Perjinahan Itu Bisa Ya Sudah Ada Di Dalam KUHP Jadi Tidak Bisa Kita Bukan Istrinya Melaporin Suaminya Dia Dia Adalah Bagian Dari Rumah Tangga Yang Punya Hak Adalah Pasangannya Itu Namanya Istilahnya Kejahatan Dalam Perkawinan Jadi Perjinahan Itu Itu Diatur Di Dalam KUHP Dalam Konteks Kejahatan Perkawinan Artinya Kejahatan Perkawinan Maka Pasangannya Yang Boleh Mengadukan Dan Itu Pun Harus Diikuti Dengan Perceraian Jadi Kalau Artinya Bahwa Istri Atau Suami Boleh Melaporkan Istrinya Melakukan Wina Dan Kemudian Karena Memang Mereka Tidak Mau Hidup Bersama Lagi Karena Sudah Dianggap Sudah Satu Bentuk Kejahatan Perkawinan Karena Itu Kedaulatan Istri Atau Kedaulatan Suami Ternyata Bisa Jadi Mereka Insaf Mau Lagi Itu Kemenangan Suami Atau Istri Tapi Kalau Yang Belum Menikah Memang Kewenangan Orang Tua Jadi Orang Tualah Yang Memang Mengatur Dan Undang Undang Perlindungan Anak Sudah Menjelaskan Bahwa Orang Tua Punya Kewajiban Dan Dapat Menanamkan Nilai-nilai Yang Dianggapnya Baik Untuk Tumbuh Kembang Anaknya Itu Adalah Kewajiban Orang Tua Artinya Apa RUU Ini Tidak Menyadakan Undang-undang Yang Lain Artinya Dia Harus Mengatur Hal Yang Belum Diatur Yang Spesifik Yang Belum Diatur Tadi Yang Sembilan Jenis Itu Dengan Dan Juga Yang Belum Diatur Adalah Perkosaan Yang Tadi Perkosaan Tidak Hanya Masuknya Alat Kelamin Laki-laki Terhadap Pemuan Nah Itu Argumentasi Saya Mengapa Zina Memang Tidak Masuk Karena Sudah Diatur Dan Sudah Cukup Menarik Itu Dan Itu Bukan Hanya Satu Andang-undang Yang Mengatur Belum Lagi Nanti Ada Di Undang-undang Perkawinan Kalau Suaminya Melakukan Perselinggutan Itu Sudah Alasan Yang Kuat Untuk Mengajukan Perceraian Itu Sudah Ada Jadi Sudah Undang-undang Kompilasi Hukum Itu Sudah Ada Jadi Artinya Pengaturan Tentang Itu Sudah Cukup Banyak Hukum Pidana Khusus Mengatur Hal-hal Yang Spesifik Yang Berbeda Yang Memang Termasuk Dalam Hukum Acaranya Kemarin Kita Baru Lihat-lihat Hukum Acaranya Kalau Sudah Diatur Di Dalam KUHP Tidak Lagi Kita Atur Di Dalam RUU Ini KUHAP Misalnya Setiap Hakim Harus Menyatakan Di Depan Hukum Dan Merahasiakan Ini Kita Lihat Oh Yang Ini Sudah Diatur Di KUHAP Kita Keluarkan Yang Diatur Di Dalam RUU Ini Hanya Yang Berbeda Yang Berbeda Jadi Enggak Semua Kalau Semuanya Caranya Kalau Dalam Sisi Nah Cuma Ya Itulah Yang Namanya Kalau Ada Orang Yang Belum Baca Belum Paham Dan Belum Mau Mempelajari Jadinya Malah Menganggap Bahwa RUU Ini Masalah Mudarot Jadinya Bukan Untuk Kemaslahatan Nah Itu Yang Memang Perlu Kita Apa Namanya Kasih Penjelasan Kita Kasih Penjelasan Baik Silahkan Kepada Rekan-rekan Serta Yang Yang Masih Bertahan Ini Walaupun Sudah Capek Ya Dari Saya Kira Enggak Harus Dipaksa Teman-teman Ini Kalau Memang Belum Sudah Enggak Ada Lagi Enggak Apa Tapi Kalau Masih Ada Lagi Tentu Saya Senang Hati Menemani Ya Masih Ada Ibu Oh Ya Silahkan Ibu Permisi Izin Bertanya Jukan Ibu Tapi Waktu Dijelaskan Ada Mekanisme Perlindungan Terhadap Korban Di mana Ada Hak-hak Korban Ada Tiga Hak-hak Korban Di antaranya Hak Kebenaran Hak Atas Keadilan Dan Hak Atas Pemulihan Nah Pertanyaan Saya Di mana Nanti Hak-atas Pemulihan Ini Bisa Dilakukan Ketika Pada Korban Itu Mengalami Kerusakan Berat Ketika Sudah Terjadi Pelecehan Seksual Misalnya Korban Sudah Terjadi Pelecehan Seksual Di mana Mungkin Baginanya Rusak Terus Sampai Ngefek Ke Rahimnya Dan lain Sebagainya Nah Nanti Hak Atas Pemulihan Itu Seperti Apa Padahal Kalau Kita Lihat Mungkin Itu Sudah Cacat Kayak Gitu Bu Itu Bagaimana Bu Terima kasih Jadi Memang Pemulihan Ini Kita Maknai Pemulihan Makna Luas Jadi Ada yang Sifatnya Ganti Rugi Ada yang Kompensasi Restitusi Ganti Rugi Dan Dalam Konteks Restitusi Dan Juga Ada yang Nanti Dalam Konteks Kompensasi Dan Bahkan Dalam Bentuk Kompensasi Itu Tidak Harus Uang Tapi Layanan Berkelanjutan Oleh Negara Itu kan Kalau Kompensasi Itu Memang Disiapkan Oleh Negara Kalau Restitusi Itu Berupa Ganti Kerugian Oleh Pelaku Jadi Pelakunya Memang Akan Dilihat Dia Mampu Atau Tidak Mampu Dia Harus Kalau Dia Mampu Dia Memang Harus Mengganti Kerugian Baik Secara Material Termasuk Perbaikan Yang Sudah Cacat Walaupun Yang Namanya Kalau Sudah Diserang Dan Alat Kelamin Itu Sesuatu Yang Tidak Bisa Digantikan Tapi Paling Tidak Pemulihan Itu Adalah Untuk Pemberdayaan Supaya Korbannya Bisa Menapaki Kehidupan Tidak Stres Tidak Trauma Lagi Jadi Ada Bentuk Counseling Yang Berkelanjutan Jadi Ada Medis Psikologis Pendidikan Artinya Pendidikan Gini Banyak Mereka Yang Kemudian Malu Tidak Mau Bersekolah Lagi Disitu Dan Akhirnya Dipindahkan Ke Sekolah Yang Lain Jadi Misalnya Contoh Medis Kalau Medis Itu Dia Luka Dia Ternyata Cacat Maka Dia Harus Ada Perawatan Yang Berkelanjutan Nah Itu Masuk Psikologis Itu Termasuk Traumanya Trauma Healing Dan Bahkan Trauma Ini Bukan Hanya Kepada Korban Tapi Juga Keluarganya Karena Ketika Terjadi Pada Korban Maka Keluarganya Juga Berdampak Dan Keluarganya Juga Kemudian Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Sehingga Ada Lagi Namanya Nanti Bantuan Ekonomi Artinya Orang Yang Menangani Kasus Itu Dia Penghasilannya 60% Menurun Karena Dia harus Wiraviri Nanganan Ini Lagi urusan Macem-macem Nah Ini Juga Yang Yang Akan Kita Lihat Dan Sudah Sebetulnya Dimasukkan Di Draftnya Pemerintah Sudah Masuk Disebut Dengan Pemulihan Dan Yang Menarik Lagi Kalau Konteksnya Pemulihan Pelanggaran Hamberat Yang Ada Di LPSK Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Itu Kan Ada Namanya Kompensasi Itu Kan Harus Diputuskan Oleh Pengadilan Jadi Artinya Kasusnya Harus Naik Ke Pengadilan Dalam Konteks RUU Perlindungan Saksi Korban RUU Perlindungan Kekerasan Seksual Ini Enggak Harus Misalnya Pekerja Migran Kita Kan Punya Banyak Pekerja Migran Yang Mengalami Pelacahan Seksual Terus Dipulangkan Begitu Saja Kasusnya Kan Gak Bisa Itu Dibawa Lagi Ke Pengadilan Tapi Dia Bisa Dipulihkan Karena Dia Udah Pengalami Trauma Ada Yang Sampai Gila Ada Yang Kemudian Akhirnya Dipasung Nah Ini Semua Ini Kan Harus Dibantu Nah Ini Yang Kemudian Tanpa Harus Diproses Sampai Kepengadilan Karena Kepengadilannya Ke Malaysia Atau Ke Arab Saudi Wah Itu Berat Sekali Tapi Sepanjang Kita Tahu Dia Mengalami Kekerasan Seksual Maka Dia Dapat Diproses Oleh Lembaga Layanan Dan Mendapatkan Hak Jadi Yang Menarik Dalam RUU Ini Proses Pemulihan Tidak Harus Menunggu Proses Putusan Pidana Dan Tidak Selalu Harus Lolos RUU Tapi Kalau Banyak Yang Menolak Yang Bagus Bagus Ini Nanti Ditolak Juga Itu Jawaban Dari Saya Terima kasih Sama Sama Pro LGBT Atau Pro Jina Terkait MOPKC Itu Aja Memang Seksual Konsen Itu Menarik Kita Perlu Diskusi Apa Maksud Seksual Konsen Itu Dan Seksual Konsen Itu Tidak Berdiri Sendiri Jadi Gini Bahkan Seksual Konsen Itu Prinsip Apapun Yang Terjadi Pada Diri Kita Ini Memang Kita Harus Kita Harus Tahu Dan Tidak Boleh Orang Melakukan Seenaknya Pada Diri Kita Tidak Boleh Orang Melakukan Sesuatu Yang Seenaknya Terhadap Diri Kita Mau Dia Abang Kita Mau Dia Paman Kita Mau Dia Anggota Keluarga Kita Karena Banyak Luka Kerasan Seksual 60% Orang Lipungan Keluarga Artinya Kita Merasa Sungkan Nolak Karena Itu adalah Keluarga Kita Sendiri Sungkan Menolak Ketika Ada yang Pegang-pegang Kita Dengan Harapan Mau Ini Kan Ponakan Saya Tapi Diremas Remas Dan Sebagainya Kan Kita Nggak Nyaman Walaupun Keluarga Kita Juga Nggak Mau Itu Banyak Terjadi Dan Termasuk Juga Tadi Orang Merasa Karena Kita Adalah Adiknya Kita Adalah Murid Kita Adalah Mahasiswa Terus Seenaknya Melakukan Itu Maksudnya Satu Tapi Bukan Hanya Masalah Konsen Tapi Juga Jangan Kita Juga Harus Memikirkan Bahaya Kalau Kita Konsen Tapi Berbahaya Buat Kita Enggak Jangan Mau Nggak Bisa Jadi Ada Leveling Jadi Konsen Hanya Salah Satu Yang Berbahaya Misalnya Melakukan Hubungan Seksual Kalau WHO Di bawah Berapa Tahun 21 Tahun Mau Nikah Pun Padahal Sudah Nikah Ada Konsen Setuju Tapi Di bawah 21 Tahun Ia Menimbulkan Harm Bagi Tubuh Kita Kenapa Sudah Ada Penelitian Yang Siap Jadi Organnya Perempuan Ini Siap Melakukan Hubungan Seksual Itu Ketika Dia Sudah Tumbuh Dan Dewasa 21 Tahun Yang Siap Memiliki Anak Ketika Di atas 22 Tahun Jadi Bukan Semata Konsen Konsen Hanya Salah Satu Yang Kedua Adalah Apakah Menimbulkan Harm Atau Tidak Harm Itu Banyak Bahaya Bahaya Sosial Bahaya Psikis Bahaya Apa Namanya Reproduktif Dan Lainnya Melakukan Hubungan Seksual Konsen Tapi Kita Dalam Keadaan Terencant Terini Merasa Takut Sama Allah Dan Sebagainya Ya Enggak Enak Itu Berarti Harm Juga Jadi Konsen Hanya Salah Satu Elemen Yang Penting Tapi Bukan Satu Satunya Nah Itu Yang Menurut Saya Jangan Kita Potong Potong Itu Kayak Baca Ayat Al-Quran Yang Dipotong Potong Ini Juga Sama Pengetahuannya Suka Dipotong Potong Yang Diambil Yang Ini Aja Tapi Padahal Ada Ada Bahasanya Gini Melakukan Apapun Yang katanya Suka Sama Suka Itu Harus Responsible Tidak Menimbulkan Bahaya Tidak Menimbulkan Rasa Tidak Aman Dan Kose Itu Banyak Itu Kalau Di Dalam Nah Kadang-kadang Ada Dibilangnya Kemarin Itu Lucu Pendidikan Konsen Saya Baru Tahu Ada Pendidikan Konsen Pendidikan Seksual Pendidikan Seksual Seksual Konsen Seksual Konsen Itu Lain Ini Pendidikan Konsen Saya Bingung Tadi Nyari Apa Maksudnya Pendidikan Konsen Jadi Dipotong Potong Maksudnya Itu Pendidikan Seksual Pendidikan Seksual Itu Banyak Orang Tabu Padahal Itu Anak Saya Sudah Sejak Dia Dua Kali Di Sekolah Ketika SESD Salah Satu Bahkan Waktu Playgroup Sama Ketika Kelas 5 Itu Pendidikan Seksual Apa Pendidikan Seksual Saya Tanya Saya Orang Tua Pengen Tau Ternyata Yang Diajaran Bahwa Saya Tidak Boleh Siapapun Yang Melakukan Memegang Jadi Termasuk Sekarang Sekarang Bahkan Saya Dan Bapaknya Kalau Mau Masuk Kamar Harus Ketok Pintu Kalau Dulu Orang Mandi Terbuka Orang Anaknya Telanjang Dia Diajari Tidak Boleh Begitu Bahkan Bahwa Tidak Boleh Ada Yang Memegang Tidak Boleh Ada Yang Melihat Hal Yang Privat Hanya Dia Yang Boleh Jadi Misalnya Dia Lagi Mandi Pakai Anduk Kemudian Kamar Mandi Tidak Boleh Ditu Kecuali Kita Mau Boleh Masuk Boleh Nah Yang Gitu Jadi Ternyata Itu Penting Bangan Saya Merasakan Ketika Kelas 4 Atau Kelas 5 SD Di Diajarin Tentang Bahayanya Misalnya Bahasanya Pacaran Karena Anak Kelas 5 SD Tahu Apa Pacaran Tapi Kadang-kadang Ada Coba Nah Itu kan Bisa Kebablasan Kan Sekarang Ini Banyak SMP Masih SMP Sudah 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 Hamil Coba Bayangkan Nah Itu Memang Kita Bicara Pada Pendidikan Kita Bicara Pada Penyebaran Informasi Terhadap Apa Yang Bahaya Atau Tidak Bagaimana Kita Meng-counter Berbagai Pandangan Yang Negatif Ini Tadi Mbak Yuli Saya Dengar Kita Berani Bersuara Kita Harus Belajar Kita Belajar Cek And Recheck Itu Sudah Pasti Dia Bilang Begini RUU Begini Cari RUU Baca Karena Ada Gium Itu Bilang Setiap Orang Dianggap Tau Hukum Jadi Setiap Orang Dianggap Tau Hukum Udah Jadi Undang Undang Dianggap Tau Hukum Artinya Kan Kita Orang Walaupun Kita Bukan Orang Hukum Jangan Anti Pada Hukum Baca Baca Draft 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 Oh Tidak Ada Berarti Tidak Bisa Berkounter Tidak Tidak Di mana Pasal Menyatakan Begitu Jadi Kita Memang Menurut Saya Sebagai Generasi Muda Apalagi Kita Generasi Muda Yang Pekal Yang Kita Tahu Ada Banyak Masalah Di Dalam Lingkungan Kita Dan Kita Mau bersuara, kita mau mengubah situasi menjadi lebih baik maka kita memang menurut saya harus belajar berdialog, gak usah malu tanya aja, kemudian memang harus kemudian mengambil sikap, mengambil sikap itu penting, supaya kita tidak selalu ikut aja apa kata orang, dan bahkan menyebar-nyebar informasi yang sebenarnya tidak betul saya kira sih itu sih mbak memang kita harus hati-hati tapi juga apa namanya, smart smart gitu mbak kan sekarang sudah banyak dari perspektif agama ya kita lihat saja lah tadi mbak Yuli bilang majlis tarjing udah buat putusan apa saja ya, setiap tahun kita cek oh udah ada, berarti gak ada masalah dong nah kayak gitu ya, saya mohon-mahas gak bisa jawab langsung, tapi memang kondisinya dengan gini, dengan banyaknya informasi di medsos kita perlu ikutin berita ya, supaya kita kekinian tapi kita juga harus smart ya smart terhadap berita yang ada gitu dan check and recheck dan kemudian memang harus berani bersikap pada akhir saya kira itu dari saya ya makasih Ibu ya sama-sama terima kasih terus jawabannya mbak Yuli mungkin adain lagi kalau memang sudah tidak ada gak apa-apa mas iya gak usah teman-teman juga udah capek kayaknya ya ada kuliah juga tadi hari ini hari ini didedikasikan untuk belajar sama mbak Yuli oke iya kalau sudah gak ada lagi kita tutup aja ya mas Robi tapi saya tadi yang sudah mbak Y sampaikan menarik sekali saya ingat mbak Y yang kita di Komunis Perempuan diskusi sama Bu Samsi Ahmad jadi salah satu kontribusi Indonesia dalam Komunis SIDO itu adalah satu pasal tentang perempuan dan pedesaan jadi benar kata mbak Y bahwa SIDO itu enak aja diklaim buat hanya untuk orang barat eh kita tidak berkontribusi loh perempuan dan pedesaan itu adalah nyata bukti kontribusi Indonesia untuk memasukkan satu pasal di pasal itu karena mungkin orang tidak berpikir tentang pedesaan tapi yang khas dari Indonesia itu adalah kita guyup dan pedesaannya itu dan itu kontribusi dari Indonesia kemudian mafet noak pelapor khusus PBB untuk penghapusan segala bentuk penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan mertabat manusia sudah mengakomodir kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu bentuk dari penghukuman yang tidak manusiawi dan masuk dalam rekomendasi komite ya kan baik ya iya anti-torture anti-penyiksaan anti-penyiksaan jadi Indonesia itu berkontribusi di tingkat internasional teman-teman kita jangan rendah diri kita wang wang itu ya anggota komisi ham oki Indonesia perempuan wah ketuanya lagi dari Muhammadiyah dari Muhammadiyah baruhai ini jayatin baruhai artinya Indonesia itu cukup sudah dikenal feminisme Islam itu gerakan perempuan feminis di Indonesia itu kalau orang sana kan bilang gak ada satu feminis kayak Mbak Yuli yang pakai jilbab oh enggak Indonesia bilang yang namanya feminis itu kan memperjuangkan hak perempuan lewat keagamaan bahwa mempercaya bahwa nilai-nilai agama adalah bagian dari memperjuangkan kemanusiaan dan berpihakan kepada perempuan Indonesia berkontribusi kepada banyaknya feminis-feminis Islam di dunia jadi sekarang kalau misalnya tentang bicara perempuan dan religis wah kita punya banyak narasumber dari Indonesia yang berbicara di Cairo yang berbicara di Afganistan saya termasuk salah satu yang diundang dalam pertemuan para alih-alih Afganistan yang berbicara di depan negara-negara lainnya dan mereka sangat takjub dengan perkembangan Indonesia jadi Indonesia jangan-jangan khawatir teman-teman jangan takut dengan kita di di preteli atau kita di tidak Indonesia itu sudah kemana-mana jadi kita membawa misi-misi perdamaian dengan kekhasan Pancasila kita dengan keberagaman ketuhanan dan sebagainya itu menjadi ciri khas Indonesia jadi kita harus pede dan ingat undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Australia itu Victoria itu baru beberapa tahun yang lalu Indonesia 2004 di PBB itu belum ada istilahnya kekerasan ekonomi kekerasan berbasis ekonomi karena di dalam apa general recommendation yang tadi 1919 cuma tiga kekerasan fisik psikis seksual kita undang-undang PKD itu menambah penelantara punya kita dirujuk jadi kebetulan saya dulu nulis tentang undang-undang PKD itu banyak dari negara-negara mana yang merujuk sekarang coba lihat di dalam general recommendation 2017 penelantaran jadi mengopi dari Indonesia jadi bukan kita kita ditekan enggak kita dengan pengalaman yang kaya dan pengalaman yang luar biasa dari Indonesia kita balas memberikan kontribusi kepada pemikiran di tingkat global iya betul makasih banyak tadi yang soal zinah teman-teman saya juga bingung kenapa orang selalu membahas soal zinah dan takut akan zinah orang tua kita kan baik-baik saja dan mereka menikah tidak ada yang zinah kalau kita menikahnya juga baik-baik saja dan kita punya pasangan juga baik-baik saja dan kita tidak berzinah kenapa kita selalu takut dengan zinah jadi itu apa namanya kalaupun ada orang yang mau melakukan itu dan memilih itu ya biarkan saja gitu loh itu yang tempahnya saya diselesaikan sama Mas Robi dan Mbak Friska dan Ketum ya Najib ada banyak hukum Islam bahkan yang tidak semuanya bisa di apa dihukumkan dengan hukum pidana karena kita dasarnya bukan negara Islam gitu loh dan yang tadi dibilang bayi undang-undang ini kan berlaku untuk semua agama akan sulit kalau semuanya itu mau dihukum terus nanti orang gak sholat dihukum juga dipidana terus orang gak bayar zakat dipidana juga terus orang gak bisa haji dipidana juga gitu nah yang kayak gitu-gitu itu juga harus dipilah tapi saya percaya sekali ya bahwa orang tua kita baik-baik saja kita baik-baik saja ya sudah kita ngomong pada itu dan karena kita orang baik maka kita nahi mungkar ya itu bersuara terhadap RU-PKS ini jangan diam itu penutupnya boleh gak satu lagi soal ini boleh-boleh mbak bonggo jadi memang ada asumsi yang sangat kuat bahwa melakukan hubungan seksual itu seolah-olah yang kodrat padahal itu adalah konstruksi sosial orang gini kayak gini seksual desire itu seksual desire napsu itu seolah-olah itu harus harus dilepaskan itu kan ada di dalam asumsinya bahwa kehidupan kita selalu dipenuhi dengan napsu dan napsu itu sesuatu yang harus terlemparkan gitu padahal kan kita belajar ya sungguh bahwa kita bisa loh menahan napsu yang namanya manusia itu kan mengontrol diri bedanya dengan yang bukan manusia adalah di akalnya bahwa dengan demikian itu seksual seksualitas perilaku seksual adalah sesuatu yang bisa kita kontrol nah kita percaya bahwa kita adalah manusia ya yang bisa mengontrol daerah seksual kita yang tidak bisa dikontrol itulah yang bukan manusia dan itulah yang dihukum ya kan kalau yang dihukum itu adalah mereka yang tidak bisa mengontrol dirinya dan menimbulkan kerugian dari orang lain itu yang menurut saya bahwa kita harus memanusiakan diri kita jadi jangan melihat yang sangat jelek kemudian tapi yang bagaimana yang memang sudah menimbulkan harm itu yang yang perlu nah itu saya kira jangan selalu berkutat pada kehidupan itu bahasanya itu di bagian bawah aja tapi tadi manusia itu kan tidak akal hati dan bagian nah tiga itu itulah kalau kita bicara integritas diri atau perspektif otonomi tubuh itu tiga itu menjadi satu hal yang melekat pada diri manusia kita juga agak bahaya nih kalau melihat misalnya laki-laki selalu dianggap apa namanya gak bisa mengontrol berarti laki-laki bukan manusia dong aduh kasihan banget laki-laki padahal kan laki-laki ya dia punya akal dan budi dan pikiran ya saya kira itu nah asumsi-asumsi yang mengerikan itu sebetulnya berbahaya bagi saya sorry sudah silahkan ditutup yul ya makasih mbak Egy tadi yang untuk usian pernikahan fatwa dari majelis Tarjem Muhammadiyah tahun 2018 disidangkan di Makassar bulan Januari usia perkawinan itu 21 tahun jadi yang belum 21 tahun mari menunggu sampai di atas usia 21 tahun baru nikah jadi tak hati perintah dari fatwanya Tarjem Muhammadiyah ya oke teman-teman terima kasih banyak ya hari ini kita fokusin tentang RUPKS dari sejarah tentang kekerasan kita belajar juga gender dan bayi sudah membahas dengan sangat detail tentang kekerasan seksual dan RUU penghapusan kekerasan seksual dari perspektif Indonesia dari perspektif internasional dan kita tahu kontribusi Indonesia juga luar biasa di internasional atas nama Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan Institut Teknologi Bisnis Amadaran Jakarta kami sangat apresiasi dan keren banget teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah ikatan Masya Muhammadiyah itu sudah lantang menyuarakan mendukung RUPKS sejak tahun 2019 sekjen ya dan saya selalu diupdate oleh pimpinan kita selalu bergandengan tangan dan kalau ada apa-apa kalau kata Mbak Yi tadi tanya jangan malu kita diskusi kalau dalam bahasa fikir sabayun jadi itu harus didahulukan ikro itu harus itu harus didahulukan baik teman-teman terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan Mbak Yi makasih banyak ya sudah luar biasa nemenin kita satu hari tadi kata teman-teman kata sekjen kita belajar hukum langsung ke orangnya di UGM dan gak perlu masuk UGM nanti kamu di mana rektor UGM oh ini segjen segjen Robi terima kasih ya kemudian Ketum Najib terima kasih Mbak Friska Koordinator Rimawati terima kasih teman-teman semua seluruh Indonesia terima kasih kita difasilitasi oleh DPP sampai ketemu di pada Zoom ini di seluruh Indonesia terima kasih Mbak Yi saya kembalikan juga ke teman-teman DPP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Mas Robi terima kasih Mbak Yuli dan juga teman-teman sekalian sangat menarik diskusinya jadi sebelum ditutup mungkin terakhir sekali dari saya menanggapi yang di utarakan oleh Ibu Sri Bianti tadi ya soal bagaimana kita ini juga harus mempunyai pengendalian diri terhadap gairah seksual mungkin ya nah jadi saya menemukan jadi ingat gitu kemarin ada dokter ya seorang dokter dia bilang di masyarakat kita ini ada salah kaprah nah salah kaprah itu adalah mengatakan bahwa seks itu bagian dari kebutuhan biologis padahal kebutuhan biologis itu adalah kebutuhan dimana kalau tidak dipenuhi orang itu bisa mati itu namanya kebutuhan biologis jadi kebutuhan biologis itu kan semua bernafas kemudian makan minum kalau orang nggak bernafas nggak makan nggak minum pasti meninggal nah kan kalau orang tidak melakukan seks itu kan tidak akan meninggal jadi sebenarnya kata dia seks itu bukan kebutuhan biologis katanya cuma kan itu sudah ini ya sudah apa namanya sudah memasyarakat lah sudah kemudian di di amini gitu oleh masyarakat kita mungkin langsung ditutup atau ke MC lagi ini saya ini gimana langsung ditutup aja ya langsung ditutup saja tutup baik kawan-kawan sekalian Alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati dari awas sampai akhir kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mas Muhammadiyah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Yuli Mutmainah dari PSIPP ITB Ahmad Dahlan kemudian juga kepada Ibu Sri Wianti Edy dari Universitas Gajah Mada kepada Bidang Imawati Friska dan Dila dan kepada seluruh peserta mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi amal ibadah dan menambah wawasan keilmuan bagi kita semua akhir kata marilah kita tutup dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah dan Alhamdulillah atau majelis subhanallah wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi foto ya oke kamera dinyalakan Mas Robi mohon dihitung ada lagunya mantap mantap oke udah ya makasih ya teman-teman semua baik makasih amit semua assalamualaikum semua sehat semua terima kasih ya teman-teman semuanya bye 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 bye